Di istana Luosian, bunga yang berpura-pura menjadi wanita pelayan bisu terus saja memberikan obat kepada Siaulan dan berharap agar anaknya itu cepat sembuh dan bisa melihat kembali. Siaulan yang tidak mengetahui kalau orang dihadapannya itu adalah ibu kandungnya terus saja menerima obat tersebut dan meminumnya. Karena ia juga memiliki sebuah rencana, apabila ia bisa melihat kembali, ia akan kabur dari istana tersebut. Setelah itu, Bai bersama Ling Yu kembali ke istana. Tuan Zhang sudah menceritakan kalau rencananya untuk menangkap iinan telah digagalkan oleh Bai. Maka dari itu, bunga sangat marah kepada Bai dan menganggapnya sebagai mata-mata. Bai meminta maaf dan berkata kalau misinya saat ini gagal karena sebuah kecelakaan. Namun bunga tetap tidak peduli dan akan menghukumnya untuk dimasukkan ke dalam penjara air. Di sana, Ling Yu memohon kepada bunga agar hukuman yang diterima oleh Bai diberikan saja kepadanya. Karena bagaimanapun juga, ia juga bersalah atas misi kemarin. Melihat Ling Yu merelakan dirinya untuk menggantikan hukuman Bai, maka ia pun akan dibawa ke dalam penjara air. Sesaat bunga berkata kepada Bai, itu merupakan salah satu resiko apabila dirinya masih bertindak seenaknya. Di dalam penjara air, banyak sekali tengkorak manusia yang telah mati. Ling Yu disiksa di dalam penjara tersebut untuk menggantikan hukuman Bai. Di saat malam harinya, Bai mencoba mengobati luka di sekujur tubuhnya karena sehabis disiksa di penjara air. Ling Yu berkata ia rela melakukan apapun asalkan Bai tetap selamat. Di sini, Bai berkata jujur kalau ia tidak memiliki perasaan apa-apa kepadanya. Ling Yu mengetahui hal tersebut, namun ia akan tetap melindunginya, meski Bai tidak menyukainya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sesaat, Bai melihat racun bunga persik pemberian dari Zuyun. Ia pun melemparkan racun tersebut ke dalam sebuah minuman yang sedang dibawa oleh pelayan di sana. Dan ternyata, minuman tersebut merupakan obat untuk menyembuhkan Xiaolan. Alhasil, Xiaolan yang meminum racun bunga persik. Di waktu bersamaan, Paman Wang terlihat menemui seseorang yang sangat misterius. Ia pun diberikan sebuah barang dari orang tersebut. Di lain sisi, Yonggi membawa Yinan ke dalam gunung es. Dan ia pun memperlihatkan orang-orang dari suku api yang dimasukkan ke dalam kulkas. Yang bertujuan untuk menyegel kekuatan api mereka yang saat ini bergejolak. Sesaat, mereka melihat Asi sedang mengamuk dan menghentamkan kepalanya sendiri hingga terluka. Namun siapa sangka, kulkas tersebut tiba-tiba hancur seketika. Dan Asi langsung menyerang Yinan dan menggigitnya. Sesaat, Yonggi menyadari. Di saat dirinya menggila karena kekuatan api di tubuhnya, ia juga tak sengaja menggigit Yinan. Yang membuat kekuatan api miliknya menjadi normal dan tidak bergejolak. Maka dari itu, Asi terus saja menyerang Yinan. Tak lama kemudian, Paman Luang datang ke sana dan memberikan sebuah pil yang ia dapati dari seseorang misterius tadi. Siapa sangka, pil tersebut dapat menekan aura api di tubuh Asi hingga menjadi normal. Semua orang dari suku api yang berada di kulkas lalu dikeluarkan dan diberikan pil tersebut. Melihat semuanya itu, Paman Luang merasa senang karena kini ia berhasil membuat orang-orang suku api menjadi sembuh kembali. Ia pun segera pergi dari sana untuk pulang ke rumah. Ternyata selama ini, ia menyembunyikan anaknya di bawah rumah. Setelah diberikan pil tersebut, anaknya kini menjadi sembuh. Nyonya Mei bertanya, kenapa anaknya itu berada di rumah? Karena sebelumnya, Paman Luang pernah berkata kalau anak perempuannya itu telah tewas. Di sana, Paman Luang tidak bisa menjawab. Dan selama ini, ia sengaja menyembunyikan anaknya agar bisa aman dari dunia luar. Singkat cerita, di istana Luosian, Tuan Zhang menunjukkan sebuah lebah kematian. Yang di mana, lebah tersebut apabila memasuki tubuh seseorang, maka orang tersebut akan bisa dikendalikan olehnya. Lebah tersebut tercipta dari darah siluman yang memakan hawa panas. Dan rencananya saat ini, ia sudah membuat sebuah pil dari lebah tersebut. Dan pil itu akan diberikan kepada orang-orang suku api. Ternyata, orang yang ditemui oleh Paman Luang kemarin adalah siluman milik Tuan Zhang. Di satu sisi, orang-orang suku api akan sembuh setelah memakan pil lebah tersebut. Di lain sisi, orang-orang suku api akan menjadi budaknya yang bisa ia atur dengan sesuka hati. Saat ini, Xiaolan ternyata sudah sembuh dan bisa melihat lagi. Lalu tak lama kemudian, terdengar ada seseorang yang hendak masuk. Ia pun kembali berpura-pura menjadi buta. Ternyata yang datang adalah bunga yang memberikan ia obat. Sesaat, Xiaolan bertanya apakah ibunya saat ini masih mencintai ayahnya atau tidak. Sontak pertanyaannya itu membuat bunga seketika langsung menangis. Xiaolan akhirnya berkata jujur kalau selama ini ia sudah bisa melihat. Dan ia juga tahu kalau orang dihadapannya saat ini adalah ibunya, bukan wanita pelayan bisu. Bunga yang bersedih berkata kalau ia sebenarnya masih mencintai ayahnya. Namun saat ini ia tak bisa kembali seperti dulu lagi. Dan mustahil baginya bisa kembali dengan ayahnya. Xiaolan meminta bunga untuk kembali agar mereka bisa menjadi satu keluarga. Bunga hanya bisa menangis mendengarkan permintaan anaknya tersebut. Untuk pertama kalinya Xiaolan memanggil bunga dengan sebutan ibu. Yang membuat bunga menjadi sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Dan tiba-tiba Xiaolan muntah darah dan menjadi pingsan. Bunga yang panik memanggil pelayannya untuk meminta Tuan Zhang datang menemuinya. Namun saat ini Tuan Zhang sudah pergi dan tidak berada di istana. Oleh karena itu bunga membawa Xiaolan ke dalam istana dan mentransfer tenaga dalamnya agar Xiaolan bisa sadar. Namun usahanya tersebut tetap sia-sia dan satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Tuan Zhang. Ia pun meminta pelayan di sana untuk segera memanggil Tuan Zhang kembali. Di lain sisi karena Yinan tahu kalau Yonggi bukanlah kakaknya hal tersebut membuatnya menjadi canggung untuk memanggil Yonggi dengan sebutan kakak. Tak lama kemudian anak dari Paman Wang yang bernama Ho Ho datang ke sana. Kini ia sudah sembuh dan mulai mendekati Yonggi. Karena ternyata sejak dulu dirinya bersama Yonggi sudah dijodohkan. Hal tersebut membuat Yinan menjadi sangat terkejut. Begitu juga dengan Yonggi yang tidak pernah tahu tentang perjodohan itu. Ia pun menitipkan Ho Ho kepada Asi dan segera membawa Yinan pergi dari sana. Setelah itu mereka berdua menemui Paman Xiaow. Yonggi menunjukkan sebuah gambar. Paman Xiaow terkejut karena gambar tersebut merupakan segel ikan. Yinan berkata kalau ia menemukan segel ikan yang berada di pedangnya saat ini. Paman Xiaow menjawab kalau segel ikan akan membawa mereka menemukan segel air. Dan segel air tersebut berguna untuk menemukan batu jiwa merah padam. Namun sayang segel air berada di istana Luosian. Dan mereka berdua tidak akan bisa pergi ke sana. Karena bisa dipastikan sebelum tiba di istana Luosian mereka akan tewas terkena asap beracun. Paman Xiaow meminta mereka untuk jangan coba-coba pergi ke sana kalau tidak ingin mati konyol. Di malam harinya Ho Ho menemui ayahnya. Namun Paman Wang tidak berbicara sedikit pun. Dan justru ia pergi meninggalkan rumah tanpa membawa payung. Padahal hujan sedang deras. Sesaat kita diperlihatkan wajah Paman Wang sudah berubah drastis. Yang menandakan lebah kematian milik Tuan Zhang sudah mulai bereaksi. Ho Ho segera menemui yang lainnya dan berkata kalau ayahnya saat ini bertingkah aneh dan kabur dari rumah. Mendengarkan hal tersebut, Yonggi berserta Jinan segera mencari Paman Wang. Ternyata tidak hanya Paman Wang, semua orang-orang suku api yang telah memakan pil kemarin kini seperti berubah menjadi zombie yang berkelakuan aneh. Terlihat, Tuan Zhang kini berhasil mengendalikan orang-orang dari suku api. Sesaat pelayan datang ke sana dan meminta Tuan Zhang untuk kembali ke istana karena dipinta oleh bunga. Sesampainya di istana, Tuan Zhang seketika menghentikan tindakan bunga karena usahanya itu akan sia-sia dan justru akan membuatnya tewas. Sesaat, ia melihat di kening siaulan terdapat sebuah tanda. Ia pun berkata tanda itu adalah bentuk dari bunga persik. Dan saat ini, siaulan terkena racun bunga persik yang berasal dari balai gunung Ciyun. Namun anehnya di sini, istana Luosian dan balai gunung Ciyun tidak memiliki hubungan sama sekali. Dan kenapa bisa racun persik itu memasuki tubuh siaulan? Tuan Zhang curiga, semuanya ini bukan ulah dari balai gunung Ciyun, melainkan ulah seseorang yang berada di istana Luosian. Bunga sontak mencurigai Bai karena satu-satunya orang luar yang berada di istana miliknya adalah Bai. Karena tidak ada bukti, bunga meminta Tuan Zhang untuk mencari bukti tersebut. Dan apabila memang benar, Bai pelakunya, maka ia akan membunuh Bai. Setelah itu, bunga memanggil Ling Yu dan memberikan ia tugas untuk pergi ke balai gunung Ciyun untuk menemukan obat penawar dari racun bunga persik. Ia juga menyuruhnya pergi bersama Bai. Sesaat bunga berkata kalau ia sangat mencurigai Bai yang telah meracuni anaknya. Dan apabila itu memang Bai pelakunya, maka ia tidak akan sega-segan membunuhnya. Sontak, Ling Yu menjadi ketakutan. Saat di perjalanan, Ling Yu terus saja melamun mengingat perkataan dari bunga. Dan ia masih tidak percaya kalau racun tersebut ulah dari Bai. Sesaat, mereka berlimpas dengan sebuah kapal yang mengangkut orang-orang dari suku api yang kini berubah menjadi zombie. Namun Bai di sini tidak mengetahui kalau orang-orang di hadapannya tadi berasal dari suku api. Karena adanya tidak beres, ia berniat memberikan informasi itu kepada Ciyun. Di lain sisi, Nyonya Mei, Asi bersama Hoho yang mencari Paman Wang tidak berhasil menemukan keberadaannya. Karena jejak Paman Wang telah hilang, dihapus oleh hujan tadi malam. Lalu tak lama kemudian, datang beberapa orang patua dari suku api. Dan berkata kalau Paman Wang beserta orang-orang dari suku api telah menghilang tadi malam. Dan jejak mereka juga tidak berhasil ditemukan. Nyonya Mei menyadari kalau semuanya ini pasti ulah dari pil yang mereka makan tadi malam. Di lain sisi, Yonggi dan Yinan saat ini berada di rumah Paman Wang. Dan melihat obat pil yang dimakan oleh orang-orang suku api berubah menjadi lebah. Salah satu cendikiawan yang merupakan teman mereka langsung menyadari kalau lebah itu merupakan lebah kematian yang sangat beracun. Yang hidup memakan hawa panas. Dan apabila lebah itu masuk ke dalam tubuh seseorang yang memiliki hawa panas berlebihan, maka bisa dipastikan orang tersebut akan berubah menjadi zombie. Sontak, Yonggi menyadari kalau orang-orang suku api yang menghilang pasti karena pil tersebut. Ia pun langsung mengambil salah satu pil yang berubah menjadi lebah dan mengikutinya. Dan benar saja, orang-orang suku api saat ini berubah menjadi zombie yang sedang dibawa oleh beberapa pelayan dari istana Luosian. Melihat hal tersebut, cendikiawan di sana dipinta oleh Yonggi untuk memberitahukan masalah ini kepada ibunya. Sementara ia bersama Yinan berpura-pura menyamar menjadi salah satu dari mereka dan ikut masuk ke dalam rombongan. Di lain sisi, beberapa patua dari suku api tiba-tiba diserang oleh banyak sekali lebah kematian. Paman Xiao datang ke sana untuk membantu mereka. Namun naas, patua di sana berubah menjadi zombie. Karena tadi malam, mereka juga memakan pil tersebut. Sesaat Paman Xiao melihat masa depan, kalau Zhu Yun bersama pasukan Akademi Changsu menyerang istana Luosian. Dan Zhu Yun berhasil membunuh bunga, yang bagaimanapun juga bunga masih istrinya. Namun tiba-tiba dari belakang, ia bersama Nyonya Mei ditusuk oleh Ho Ho beserta Asi, yang juga berubah menjadi zombie. Dan Nyonya Mei dibawa oleh mereka dan meninggalkan Paman Xiao sendirian, yang masih terluka. Tak lama kemudian, Chen Dikiawan yang datang ke sana dipinta oleh Paman Xiao untuk memberikan informasi itu kepada Akademi Gunung Zhu dan meminta bala bantuan. Singkat cerita, Zhu Yun mendapatkan informasi dari Bai kalau istana Luosian membawa sejumlah orang yang kini berubah menjadi zombie. Sontak, Zhu Yun menyadari orang-orang tersebut berasal dari suku api. Ia pun pergi menemui Chang Mei dan berniat mengajaknya untuk menyerang istana Luosian. Namun di sini, Chang Mei berserta Yu King tidak setuju. Karena bagaimanapun juga, orang-orang dari suku api berada di sana. Ditambah lagi, Xiao Lan anaknya Paman Xiao juga berada di tangan bunga. Karena Chang Mei belum mau menyerang istana Luosian, membuat mereka berselisih pendapat dengan Zhu Yun. Chang Mei lalu memerintahkan Yu King untuk menemui Paman Xiao. Setelah itu, Yu King menemuinya dan meminta Paman Xiao untuk pergi ke istana Luosian agar bisa menyadarkan bunga istrinya itu. Apabila Paman Xiao berhasil membuat bunga kembali sadar, maka Akademi Gunung Zhu dan Akademi Chang Su tidak akan menyerang. Paman Xiao menyetujuinya dan akan pergi ke istana Luosian untuk membuat bunga menjadi sadar. Di lain sisi, Gu yang sedang masih menerima hukuman dari Zhu Yun saat ini sedang dibuli oleh beberapa murid lainnya. Namun ia justru tak sengaja mendengarkan mereka berbicara kalau Zhu Yun berencana menyerang istana Luosian. Mendengarkan hal tersebut, Gu segera menemui Zhu Yun dan memintanya untuk mencabut hukumannya saat ini. Dan ia siap membantu Zhu Yun dalam menyerang istana Luosian. Melihat hal tersebut, kini Zhu Yun memiliki sebuah ide dan ia berencana akan mengirim beberapa orang untuk membunuh orang-orang suku api yang berada di istana Luosian dan menuduh istana Luosian sebagai penyebab kematian dari orang-orang suku api. Dengan begitu, Chang Mei dan Yu Qing tidak memiliki alasan lagi untuk tidak menyerang istana Luosian. Akhirnya, mereka pun telah sampai di Balai Gunung Ciyun. Saat masuk, mereka sangat terkejut karena semua orang di sana menggunakan pakaian serba putih sekaligus menggunakan topeng. Di saat Bai bertanya mengenai pemimpin Balai Gunung Ciyun, salah satu dari mereka tidak ada yang berbicara dan langsung mengantar Bai bersama Ling Yu ke salah satu pengurus Balai Gunung Ciyun. Ling Yu bertanya kenapa semua orang saat ini menggunakan topeng dan tidak berbicara sedikitpun. Pengurus Balai menjawab kalau semua orang di sini merupakan pendosa yang pernah melakukan pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Namun saat ini mereka semua sudah bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Maka dari itu, setiap orang menggunakan topeng untuk menutupi wajah mereka karena malu. Bai berkata kedatangannya saat ini ingin menemui pemimpin Balai Gunung Ciyun. Mendengarkan hal tersebut, penerus Balai mengantar mereka untuk bertemu. Namun sesaat, Ling Yu meminta Bai untuk menunggu di luar dan biarkan saja dirinya yang masuk ke dalam. Pemimpin Balai Gunung Ciyun yang melihat kedatangan seseorang dari Istana Luosian membuatnya sangat terkejut. Ling Yu tanpa basa-basi langsung meminta obat penawar. Karena saat ini, seorang pemuda di Istana Luosian sudah terkena racun bunga persik yang dimana racun tersebut berasal dari Balai Gunung Ciyun. Pemimpin Balai membenarkan perkataannya dan langsung memberikan obat penawar tersebut. Ling Yu kembali bertanya apakah pemimpin Balai yang telah meracuni pemuda di Istana Luosian. Tentu saja hal tersebut disangkal olehnya. Dan pemimpin Balai berkata, racun bunga persik sudah dianggap sebagai racun mematikan dan ia sudah tidak memproduksi racun tersebut selama belasan tahun. Sesaat ia teringat kalau di saat dulu ada seseorang yang membawa kitab mengenai racun bunga persik. Dan orang itu adalah Zhu Yun, pemimpin Akademi Changsu. Sontak, Ling Yu langsung terkejut karena pelakunya di sini sudah bisa ditebak yang tak lain adalah Bai. Karena Bai berasal dari Akademi Changsu. Setelah mengetahui semua kebenaran tersebut, Ling Yu langsung bertanya apakah Bai yang telah meracuni Xiaolan menggunakan racun bunga persik. Karena racun tersebut hanya Zhu Yun yang memilikinya. Bai tentu saja tidak bisa mengelak dan langsung mengakui kalau memang benar dirinya yang melakukan semuanya ini. Dan ia memang mata-mata yang diutus oleh Zhu Yun. Dan selama ini ia memang berpura-pura untuk mengikuti Istana Luosian. Sesaat, Bai meminta Ling Yu untuk tak usah kembali lagi ke Istana Luosian. Karena sebentar lagi Zhu Yun bersama yang lainnya akan menyerang. Namun di sini, Ling Yu tidak mau pergi. Dan ia pun seketika langsung menciumnya. Namun siapa sangka, Ling Yu telah menusuk Bai hingga membuatnya terluka dan pingsan di tempat. Hal tersebut terpaksa Ling Yu lakukan karena atas perintah dari bunga. Apabila memang benar, Bai pelakunya. Singkat cerita, pengurus balai datang ke sana dengan beberapa tabib dan segera mengobati Bai yang terluka. Setelah berhasil disembuhkan, Bai merasa heran kenapa lukanya saat ini sembuh dengan cepat. Pemimpin balai datang ke sana dan mengecek kesehatannya. Ia juga bercerita kalau semuanya ini sudah direncanakan oleh Ling Yu sebelumnya. Yang meminta apabila Ling Yu menusuk Bai, maka ia harus segera menyelamatkan hidupnya. Di satu sisi, Ling Yu harus menuruti perintah bunga untuk membunuhnya. Di sisi lain, ia juga tak tega untuk membunuh Bai. Mendengarkan hal tersebut, Bai segera keluar untuk mencari Ling Yu. Namun sayang, Ling Yu sudah pergi sejak lama. Setelah pemimpin balai pergi, sesaat Bai mendapatkan surat dari Zhuyun yang memaksanya untuk membunuh orang-orang yang berada di balai gunung Chiyun. Dengan begitu, Istana Luosian bisa disalahkan atas pembunuhan tersebut. Bai yang tak ada pilihan lagi, mau tidak mau membunuh orang di sana. Singkatnya, berita mengenai orang-orang dari balai gunung Chiyun banyak yang tewas sudah terdengar oleh beberapa pemimpin sekte. Dan itu ulahnya dari Istana Luosian. Rencana Zhuyun akhirnya berhasil. Ia pun mengajak pemimpin sekte di sana untuk bersama-sama menyerang Istana Luosian yang dianggap sudah bertindak jahat. Beberapa pemimpin sekte di sana setuju dengannya dan siap menyerang. Di Istana Luosian, kini orang-orang dari suku api yang berhasil ditangkap sedang diambil kekuatan api mereka oleh Tuan Zhang yang di mana semua kekuatan api itu dikumpulkan di dalam satu mutiara. Tuan Zhang berniat membuka segel air menggunakan kekuatan api tersebut. Karena hanya dengan kekuatan api itulah segel air akan meleleh dan terbuka. Namun saat ini, kekuatan api yang diperoleh masih belum cukup. Di waktu bersamaan, Yonggi berserta Yinan saat ini memasuki sebuah ruangan yang di mana mereka tidak menyadari kalau ruangan itu milik Tuan Zhang. Lalu tak lama kemudian, mereka menyadari ada seseorang yang hendak masuk ke sana. Mereka pun bersembunyi di dalam lemari. Tuan Zhang bersama si luman miliknya meletakkan mutiara itu di dalam sebuah tempat. Dan setelah itu mereka pun pergi dari sana. Yonggi dan Yinan yang melihat itu segera mengambil mutiara tersebut yang di dalamnya terdapat si luman lebah yang masih hidup. Di lain sisi, Ling Yu telah kembali dan memberikan obat penawar itu kepada Bunga. Menggunakan obat penawar tersebut, Bunga langsung mentransfer semua energinya kepada Xiaolan. Dan pada akhirnya Xiaolan bisa sembuh kembali. Namun tidak dengan Bunga yang semakin lemah karena kehabisan energi. Lalu setelah itu, Xiaolan yang hendak diantar ke kamar tak sengaja melihat Nyonya Mei. Ia pun sangat terkejut kenapa Nyonya Mei berada di sana. Namun pelayan segera membawanya pergi. Dan sesaat Nyonya Mei memberikan kode kepada Xiaolan untuk tak usah memperdulikannya. Dari kejauhan, Bunga akhirnya tahu kalau Nyonya Mei adalah ibunya Yonggi berserta Yinan. Kembali ke mereka. Si luman lebah akhirnya menampakkan dirinya. Ia sangat dendam kepada Tuan Zhang karena selama ini dirinya dimanfaatkan untuk berbuat kejahatan. Orang-orang yang terkena lebah racun saat ini hanya dirinya yang bisa mengendalikan mereka. Mendengarkan hal itu, Yinan memintanya untuk segera melepaskan orang-orang yang saat ini berubah menjadi zombie. Si luman lebah menyetujuinya. Namun ia membutuhkan media berupa tubuh agar bisa menggunakan kemampuannya. Akhirnya, Yonggi bersedia memberikan tubuhnya untuk sementara waktu. Si luman lebah lalu masuk ke dalam telinga Yonggi. Dan seketika, si luman tersebut menguasai tubuhnya dan bertingkah aneh. Tidak hanya itu, ia juga bisa membaca fikiran Yonggi dan berkata kepada Yinan kalau kakaknya tersebut selama ini menyukainya. Saat ini, Bai membawa Zhu Yun dan seluruh murid dari Akademi Changsu untuk menyerang Istana Luosian. Karena ia telah lama berada di Istana Luosian, Bai menunjukkan jalan menuju ke sana. Agar bisa menghindari jebakan asap beracun. Zhu Yun meminta Bai untuk tak usah berbelas kasihan kepada musuh saat ini. Dan harus membunuh siapapun orang yang berasal dari Istana Luosian. Di waktu bersamaan, Nyonya Mei dipanggil oleh Bunga. Ia mengucapkan terima kasih karena selama ini sudah menjaga siaulan. Namun meskipun begitu, Bunga tetap akan memusnahkan orang-orang dari suku api. Karena itu merupakan misinya bersama Tuan Zhang. Sesaat, Nyonya Mei mencoba menasehatinya dengan menceritakan kejadian tiga tahun yang lalu. Di saat itu, Bunga yang bertarung melawan Chang Mei dan Zhu Yun sesaat dipanah oleh Paman Xiao hingga membuatnya terluka parah. Sebenarnya waktu itu, Bunga hendak dibunuh oleh Zhu Yun. Namun dihentikan oleh Paman Xiao dan menerima serangan tersebut. Hingga Paman Xiao mengalami luka cambukan di belakang tubuhnya. Tidak hanya itu, Paman Xiao juga membujuk Zhu Yun bersama Chang Mei agar tidak membunuh Bunga dan mengurungnya saja di goa Gunung Zhu. Maka dari itu, Paman Xiao selalu berada di desa Gunung Zhu dan selalu mabuk-mabukan. Hal tersebut dilakukannya agar bisa menjaga Bunga yang masih terkurung. Dan selama ini, Paman Xiao masih menyayanginya. Bunga yang mendengarkan cerita itu menjadi sangat bersedih dan menyuruh pelayannya untuk membawa Nyonya Mei pergi ke penjara air. Sesaat Tuan Zhang menghampirinya dan meminta Nyonya Mei untuk melepaskan Yinan karena Yinan merupakan orang yang berasal dari desanya. Ia memperingati Nyonya Mei untuk menjauhi Yinan karena anak tersebut bukan anak biasa dan kelak akan membuat malapetaka untuk Nyonya Mei dan orang-orang sukunya. Namun di sini, Nyonya Mei tidak peduli karena Yinan sudah ia anggap seperti anak kandungnya sendiri. Di lain sisi, Yonggi yang saat ini dirasuki siluman lebah mulai mendekati penjaga di penjara air. Ia pun menggoda penjaga di sana dan berpura-pura menjadi siaolan, anak dari bunga. Dan setelah itu, secara diam-diam ia langsung membiusnya. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam penjara air dan siluman lebah segera mengambil seluruh lebah miliknya yang memasuki tubuh orang-orang suku api dan kembali memasukkannya ke dalam sebuah mutiara. Sementara itu, bunga yang sedang galau dan mabuk-mabukan hendak disadarkan oleh Tuan Zhang. Karena apabila bunga sedang lemah dan terus saja memikirkan suaminya tersebut, maka rencana mereka akan sia-sia untuk membuka segel air dan mendapatkan batu jiwa merah padam. Namun bunga tidak memperdulikannya dan terus saja mengusirnya dari sana. Tuan Zhang akhirnya pergi dan ia akan membuka segel air dan mendapatkan batu jiwa merah padam dengan caranya sendiri. Sesaat racun bunga persik yang berada di tubuh Xiaolan kini telah berpindah ke tubuh bunga yang membuatnya langsung kesakitan. Akhirnya orang-orang suku api sudah sembuh dan tidak menjadi zombie kembali. Paman Wang beserta yang lainnya sangat terkejut kenapa mereka sudah berada di istana Luosian. Dan beberapa patua di sana juga sudah tewas karena kekuatan api mereka sudah diambil oleh Tuan Zhang untuk membuka segel air. Singkat cerita, Paman Xiao telah datang ke istana Luosian dan menemui bunga. Melihat kedatangannya di sana, bunga menjadi sangat senang sekaligus marah. Ia pun hendak membunuhnya karena menganggap Paman Xiao sama seperti Gunung Zoo yang telah mengurungnya. Paman Xiao melakukan semuanya itu demi keselamatan bunga agar tidak dibunuh waktu dulu. Sesaat bunga melepaskan bajunya dan memang benar sama seperti ucapan Nyonya Mei di tubuh Paman Xiao terdapat bekas luka akibat dicambuk oleh Zuyun tiga tahun yang lalu untuk melindunginya. Mulai dari sinilah ia telah sadar kalau Paman Xiao tidak pernah meninggalkannya, melainkan menjaganya selama ini. Di waktu bersamaan, Tuan Zhang yang kembali ke kamarnya menyadari kalau mutiara siluman lebah miliknya telah menghilang. Ia pun bergegas kembali ke penjara air. Semua orang-orang suku api mulai menyelamatkan diri dan keluar dari istana tersebut. Sedangkan Tuan Zhang yang masuk ke dalam penjara sudah tidak menemukan orang-orang suku api di sana. Sesaat, lebah siluman langsung menyerangnya dan berhasil menyegel Tuan Zhang bersama anak buahnya. Ternyata, pasukan Akademi Changsu telah berhasil masuk dan membunuh satu persatu penjaga di sana. Lingyu yang menyadari hal tersebut hendak memberitahukan kepada Wunga, namun ia dihentikan oleh Bai yang tepat di hadapannya saat ini. Di sana, Bai meminta Lingyu untuk segera pergi dari istana Luosian. Apabila tidak, maka ia adalah musuhnya saat ini. Tentu saja Lingyu tidak akan pergi dari sana, meskipun Bai akan menjadi musuhnya. Mereka berdua pun hendak bertarung satu sama lain. Namun sesaat, Bai membuatnya pingsan duluan. Dan meletakkannya ke dalam sebuah perahu. Ia berniat membiarkan Lingyu pergi dari istana tersebut agar bisa selamat. Apabila waktunya telah tiba, Bai akan pergi untuk mencarinya kembali. Saat ini, Paman Siaw beserta Bunga akhirnya baikan kembali. Paman Siaw meminta Bunga untuk menghentikan semuanya ini dan memintanya untuk pergi dari istana tersebut. Agar ia, Bunga bersama Siaolan bisa hidup bahagia di luar sana menjadi keluarga yang utuh. Namun di sini, Bunga tak bisa mengabulkan permintaannya. Dendamnya kepada Zuyun sudah mendarah daging. Dan apabila ia berhasil membunuh Zuyun, maka ia akan mau pergi bersama Paman Siaw. Oleh karena itu, Paman Siaw berkata ia akan menunggu Bunga di belakang istana bersama Siaolan. Apabila Bunga telah selesai berperang. Bunga mengiakan permintaannya. Lalu sesaat, pelayan datang ke sana dan memberikan informasi kalau Zuyun bersama Akademi Changsu telah menyerang mereka. Mendengarkan hal itu, ia pun bergegas pergi dari sana. Sesaat, Bunga meminta Paman Siaw untuk pergi bersama Siaolan ke belakang istana. Dan nanti ia akan pergi menyusul. Ternyata, Zuyun bersama pasukannya telah berhasil menerobos masuk dan mulai membunuh seluruh orang yang berada di istana Luosian. Tak lama kemudian, Bunga datang ke sana dan bertarung melawannya. Di sini, Zuyun mengfitnah Bunga sebagai penyebab kematian orang-orang di Balai Gunung Ciyun. Tentu saja hal itu ditentang keras oleh Bunga karena ia tak pernah melakukannya. Padahal yang sebenarnya semuanya itu memang ulah dari Zuyun yang menyuruh Bai untuk menghabisi orang-orang di Balai Gunung Ciyun. Agar nantinya ia bisa memfitnah Bunga. Pertarungan sengit pun tak dapat terelakkan. Namun terlihat, Bunga kalah bertarung karena terdapat racun Bunga Persik yang memasuki tubuhnya saat ini. Pelayannya di sana dengan cepat membantu Bunga dan membawanya kabur dari istana. Sementara itu, siluman lebah yang masih berada di tubuh Yonggi berhasil menyegel Tuan Zhang bersama anak buahnya. Ia pun berencana akan membunuhnya di sana sebagai balas dendam karena sudah berani menggunakan dirinya untuk melakukan tindak kejahatan. Di saat ia hendak membunuh Tuan Zhang, sesaat pedang milik Yonggi keluar dan mencoba menghancurkan segel tersebut agar Tuan Zhang bisa lepas. Yinan menjadi kebingungan kenapa pedang Dewa Salju membantu Tuan Zhang. Yinan meminta siluman lebah untuk keluar dari tubuh kakaknya. Namun siluman lebah tak bisa keluar sebelum Yinan membangunkan Yonggi. Yinan siap melakukan apapun. Namun siapa sangka ia menciumnya yang membuat siluman lebah berhasil keluar dan Yonggi kembali sadar kembali. Hal tersebut tak sengaja dilihat oleh baik yang kebetulan datang ke sana. Tak lama kemudian Tuan Zhang berhasil melepaskan diri dan siluman miliknya bersama Yonggi berebut pedang Dewa Salju. Namun sayang siluman itu berhasil mendapatkannya dan menyerang Yonggi hingga terpental. Bai mencoba membantu mereka untuk mengalahkan siluman tersebut. Sesaat pertarungan mereka tak sengaja mengenai segel air dan seketika segel air langsung terbuka yang membuat sebuah sinar cahaya. Tuan Zhang yang terkena sinar tersebut membuat wajahnya hangus terbakar. Ia bersama silumannya segera kabur dari sana. Begitu juga dengan siluman lebah yang ikutan kabur menyelamatkan dirinya. Namun naas mereka bertiga tak bisa keluar karena Tuan Zhang sudah merusak kunci dari pintu tersebut. Saat keluar siluman milik Tuan Zhang harus berhadapan dengan Kintong yang melihat pedang Dewa Salju berada di tangannya. Namun sesaat Kintong merasakan orang tersebut seperti seseorang yang sangat ia kenali. Namun ia kalah bertarung dan tidak berhasil merebut pedang Dewa Salju tersebut. Sedangkan bunga yang sekarat menghampiri Paman Siaw beserta Siaulan yang telah menunggunya. Dan setelah itu mereka bertiga pun kabur dari istana tersebut menggunakan perahu. Di lain sisi, Chang Mei mendapatkan kabar kalau saat ini Zhu Yun sedang menyerang istana Luosian dengan beberapa ketua sekte dari belahan benua. Mendengarkan hal tersebut, Chang Mei berserta Yu Qing sangat terkejut dan mereka pun bergegas pergi ke sana. Kembali ke bunga, saat ini mereka sedang berada di perahu dan hendak pergi untuk hidup bersama. Namun sayang bunga tak bisa bertahan lama akibat racun bunga persik tersebut. Ia berkata racun itu ia dapati dari Siaulan dan ia yakin Siaulan diracuni oleh Zhu Yun karena racun persik hanya Zhu Yun yang memilikinya. Dan ia juga tidak pernah memerintahkan pasukannya untuk membunuh orang-orang dari Balai Gunung Ciyun. Saat ini dirinya sedang difitnah oleh Zhu Yun agar Zhu Yun memiliki alasan untuk menyerangnya. Setelah mengungkapkan semua kebenaran tersebut, bunga akhirnya menghembuskan nafas terakhir dan tewas di sana. Tentu saja Paman Siaw beserta Siaulan sangat bersedih. Kini Zhu Yun bersama yang lainnya hendak meninggalkan istana Luosian yang sebentar lagi akan tenggelam. Gu berkata kalau Bai tidak berhasil ia temukan. Zhu Yun meminta mereka semua untuk segera pergi dan meninggalkan Bai tenggelam bersama dengan istana tersebut. Di waktu bersamaan, mereka yang masih terjebak di dalam penjara menjadi sangat panik. Bai berkata kepada Yinan kalau selama ini ia bukanlah pengkhianat. Melainkan ia sedang menjalankan misi dari Zhu Yun untuk menjadi mata-mata di istana Luosian. Dan ia akan menjelaskan semuanya setelah mereka keluar dari sana. Tak lama setelah itu, Yong Gi mencoba mengambil segel air yang saat ini sudah terbuka. Ia pun menggunakan kekuatan apinya agar bisa melelehkan segel air tersebut. Pedang legenda milik Yinan sesaat bereaksi dan ia pun segera mengambil segel air tersebut. Namun tiba-tiba dirinya membeku. Yong Gi dan Bai yang hendak menolongnya sesaat waktu terhenti. Seketika, Bai masuk ke dalam sebuah dimensi dan bertemu dengan Zhu Yun. Ia pun merasa heran kenapa ia berada di tempat seperti itu. Zhu Yun sesaat meminta Bai untuk segera merebut segel air karena misinya saat ini menjadikan Akademi Changsu yang terbaik dan mengalahkan Akademi Gunung Zhu. Sedangkan di dalam dimensi Yong Gi, ia bertemu dengan Paman Wang yang sudah mengetahui kalau darah milik Yinan dapat menekan kekuatan api yang berada di tubuh orang-orang suku api. Oleh karena itu, ia meminta Yong Gi untuk membunuh Yinan dan mengambil darahnya karena Yong Gi adalah penerus penjaga suku api. Tentu saja hal itu tidak akan dilakukan oleh Yong Gi. Agar dirinya tidak disuruh untuk membunuh Yinan, ia terpaksa membunuh dirinya sendiri. Setelah itu, mereka berdua sadar kembali dan ternyata dimensi tadi dibuat oleh Wanita Duyung, penjaga segel air sekaligus penjaga istana Luosian. Ia sengaja mempermainkan mereka berdua. Tak lama kemudian, Wanita Duyung itu berkata, apabila mau Yinan selamat, mereka berdua harus bertarung terlebih dahulu supaya bisa menghiburnya. Bai awalnya tidak setuju, namun berbeda hal dengan Yong Gi yang seketika langsung menyerangnya. Mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Namun sesaat, Yong Gi dengan sengaja membiarkan Bai menusuk dirinya. Hal tersebut ia lakukan supaya Bai bisa menang dan menyelamatkan Yinan. Dan sesaat, darahnya itu mengenai tubuh Yinan yang sedang membeku. Dan seketika, es tersebut menjadi pecah dan Yinan kembali selamat. Namun sayang, Yong Gi yang menjadi sekarat dan ia sebentar lagi akan tewas. Bai yang mengecek urat nadinya menjadi sangat khawatir. Wanita Duyung tersebut sangat terhibur dengan mereka. Oleh karena itu, ia pun menyembuhkan luka Yong Gi. Yinan menjadi sangat senang melihat kakaknya sudah sembuh. Namun Yong Gi butuh istirahat karena banyak kehilangan darah. Wanita Duyung yang baik hati membukakan sebuah portal agar mereka bisa keluar dari istana Luosian. Sebelum mereka pergi, Yinan mengambil segel air tersebut. Setelah itu, wanita Duyung tersebut membawa mereka menyeberangi lautan menggunakan kura-kura yang ia buat menjadi besar. Dan kini, istana Luosian hancur berkeping-keping dan tenggelam di lautan tersebut. Singkat cerita, kini Paman Xiao beserta Xiaolan kembali ke desa dengan wajah bersedih. Chang Mei bersama pasukan Akademi Gunung Zhu tak sengaja bertemu dengan mereka di jalan. Paman Xiao mengatakan kalau mereka semua sudah terlambat. Dan saat ini, bunga telah tewas. Dan istana Luosian hancur tenggelam. Dan semuanya ini ulah dari Zuyun. Ia marah kepada Chang Mei beserta Yuqing. Yang sebelumnya berjanji kepadanya. Kalau ia berhasil membujuk bunga, maka mereka tidak akan menyerang. Namun nyatanya, Zuyun menyerang bunga dan menghancurkan istana Luosian. Padahal ia sedikit lagi berhasil membujuk bunga. Sebelum pergi, ia berkata kalau bunga telah diracuni oleh racun bunga persik. Dan pastinya, orang yang melakukan hal tersebut adalah Zuyun. Chang Mei dan Yuqing tidak bisa berbicara apa-apa. Karena mereka juga merasa bersalah. Karena tidak bisa menepati janjinya. Singkatnya, Chang Mei bertemu dengan Zuyun. Mereka pun memarahi tindakan Zuyun yang menyerang istana Luosian tanpa memberitahukan ke mereka terlebih dahulu. Ditambah lagi, bunga tewas akibat racun bunga persik. Zuyun menjawab, ia tak peduli dengan apa yang terjadi. Yang terpenting saat ini, ia melakukan tugasnya untuk menghancurkan istana Luosian. Dan saat ini, tidak ada lagi sekte jahat di muka bumi. Tak lama kemudian, Paman Wang berserta orang-orang suku api berterima kasih kepada Zuyun. Dan menganggap Zuyun sebagai penyelamat mereka. Setelah itu, Paman Wang menemui Chang Mei. Ia berkata, orang-orang suku api tidak membutuhkan bantuan Chang Mei lagi. Karena mereka lebih mempercayai Zuyun yang sudah menyelamatkan mereka. Karena saat ini, Chang Mei bersama Akademi Gunung Zu tidak datang membantu mereka. Tak lama kemudian, Yonggi, Yinan, beserta bayi datang ke sana dan berhasil selamat. Singkatnya, Paman Wang segera mengumpulkan orang-orang suku api yang dimana ia ingin mengkudeta posisi pemimpin suku api yang saat ini dipegang oleh Nyonya Mei. Ia berkata, kalau Nyonya Mei telah menipu mereka semuanya. Kalau sebenarnya, kekuatan api penjaga milik Yonggi sudah muncul sejak kecil. Hanya saja disembunyikan oleh Nyonya Mei. Hal tersebut dibenarkan oleh Nyonya Mei. Dan berkata, kalau di saat dulu, kekuatan api penjaga milik Yonggi memang sudah muncul. Hanya sayang, kekuatan tersebut disegel dan disedot oleh batu jiwa merah padam. Karena tak ingin Yonggi tewas, suaminya mengorbankan diri agar Yonggi selamat. Sontak hal itu membuat semua orang-orang suku api menjadi marah. Akibat Nyonya Mei tidak mengorbankan Yonggi, kini mereka harus tersiksa seumur hidup. Oleh karena itu, mereka semua meminta Nyonya Mei turun dari jabatan pemimpin suku api. Mau tidak mau, Nyonya Mei menuruti kemauan mereka dan memberikan api suci kepada Paman Wang. Dan kini, Paman Wang berhasil mengkudetannya dan menjadi pemimpin suku api yang baru. Paman Wang berjanji kalau suku api tidak akan ditindas lagi. Sesaat, Nyonya Mei berkata dalam hati, kalau hari yang ia takutkan akhirnya datang juga. Kini, misi Paman Wang mencari batu jiwa merah padam dan menghancurkannya. Sekaligus, mencari seseorang untuk menggantikan Yonggi untuk dijadikan penerus penjaga suku api. Di saat malam harinya, Nyonya Mei membawa sebagian orang-orang suku api yang masih mempercayainya untuk kembali ke desa. Namun sayang, orang-orang desa sudah pergi karena takut dengan orang-orang suku api. Terlihat, ketiga anak buah dari Paman Siau masih berada di sana. Dan mereka tidak pergi dari desa karena percaya kalau orang-orang suku api tidak akan menyakiti mereka. Di lain sisi, Chang Mei dan Yu King meminta Yonggi beserta Jinan untuk pergi ke Balai Gunung Chiyun. Karena ia curiga kalau orang-orang dari Balai Gunung Chiyun bukan dibunuh oleh Istana Luosian. Karena Paman Siau sempat berkata kalau bunga tidak memiliki hubungan dengan Balai Gunung Chiyun. Mereka berdua diberi perintah untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan misi tersebut tidak boleh sampai ada orang lain yang tahu. Setelah Jinan pergi ke luar, Yonggi memohon kepada Chang Mei apabila batu jiwa merah padam berhasil ditemukan, ia ingin batu jiwa tersebut dihancurkan supaya bisa menyelamatkan orang-orang suku apinya. Chang Mei menyetujui akan hal tersebut karena bagaimanapun juga kehadiran batu jiwa merah padam membuat peselisihan di dunia. Dengan menghancurkan batu jiwa, maka dunia akan kembali damai. Yonggi sangat berterima kasih kepada mereka karena sudah mau satu pendapat dengannya. Kini, Chiyun mengumpulkan seluruh murid Akademi Chang Su dan beberapa ketua sektor dari belahan benua. Mereka pun merayakan keberhasilan karena sudah menghancurkan Istana Luosian. Zuyun memberikan gelar pahlawan kepada Bai karena semuanya ini berkat bantuan Bai yang menjadi mata-mata di Istana Luosian. Terlihat, Yonggi dikerumuni oleh murid-murid lainnya yang menyambutnya dengan hangat. Di sini mereka semua tidak takut kepada Yonggi yang merupakan manusia api yang berasal dari suku api. Dan justru mereka menjadi sangat takjub karena rumor yang mengatakan kalau manusia api itu menakutkan ternyata tidak. Namun berbeda hal dengan Bambang yang menyendiri di sana. Yang di mana ia masih merasa kehilangan saudaranya yaitu Lukman. Saat ini ia masih belum bisa melupakan saudaranya tersebut. Bahkan ia juga menghindari murid-murid lainnya dan memilih untuk menyendiri. Hal tersebut membuat Yonggi juga ikut merasa bersalah karena gagal menyelamatkan Lukman waktu itu. Tak lama kemudian, Kintong memanggil Yonggi untuk ikut dengannya sebentar. Ia pun memberikan pedang dewa salju kepadanya yang ternyata berhasil ia dapatkan. Sesaat ia merasa curiga kepada siluman milik Tuan Zhang karena pedang dewa salju seharusnya kembali kepada Yonggi yang sebagai tuannya. Namun kenapa pedang tersebut memilih siluman itu? Yonggi teringat kalau sebelum ia pemiliknya, pedang dewa salju merupakan milik Zhenliang dan orang tersebut telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kintong juga berpikiran seperti itu. Namun ia tidak yakin Zhenliang masih hidup. Apabila memang benar, kenapa ia tidak kembali ke Akademi Gunung Zhu? Tak lama kemudian, siluman lebah keluar dari telinga Yonggi dan menampakkan dirinya. Ia berkata kalau di saat dulu, ia pernah menyelamatkan Tuan Zhang beserta seorang murid yang sekarat di dalam goa. Dan murid tersebut pakaiannya mirip seperti Yonggi. Mendengarkan hal itu, Kintong dan Yonggi semakin yakin kalau Zhenliang masih hidup. Singkatnya, mereka berdua pergi ke goa tersebut, tempat yang dimaksud oleh siluman lebah tadi. Dan terlihat banyak sekali tulang belulang dan terdapat baju Akademi Gunung Zhu yang sudah robek dan hancur. Tidak hanya itu, di sebuah batu juga terdapat tulisan tangan yang merupakan sebuah puisi. Kintong sangat mengenal puisi tersebut dan itu merupakan milik Zhenliang. Maka dari itu, bisa disimpulkan kalau siluman milik Tuan Zhang tersebut memang benar Zhenliang, kekasihnya Kintong, yang saat ini masih hidup. Di saat malam harinya, Yinan dihampiri oleh Bai. Bai mencoba menjelaskan kalau semua yang ia lakukan selama ini merupakan misi yang diberikan oleh Zhuyun kepadanya untuk menjadi pengkhianat dan masuk ke dalam istana Luosian. Oleh karena itu, ia ingin memperbaiki lagi hubungannya bersama Yinan. Namun di sini, Yinan menolaknya karena ia sudah tidak memiliki rasa lagi kepadanya. Hal tersebut membuat Bai sangat bersedih dan mencoba mengajaknya ke hutan, tempat pertama kali Yinan mengutarakan perasaan kepadanya. Bai mencoba mengembalikan kenangan tersebut dengan tujuan Yinan bisa menyukainya kembali. Namun tetap saja Yinan menolak dan sudah menganggap Bai seperti kakaknya sendiri. Saat ini, ia sudah tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Dan mulai sekarang, ia meminta Bai untuk tak usah mendekatinya lagi. Jawaban Yinan membuat Bai menjadi patah hati sekaligus bersedih. Di waktu bersamaan, Tuan Zhang diobati oleh silumannya yang kini wajahnya hangus terbakar. Ia sesaat marah kepada siluman tersebut karena sudah berebut pedang Dewa Salju dengan Yonggi. Ia takut identitasnya yang merupakan Zhenli yang menjadi ketahuan. Zhenli yang menjawab kalau ia yakin Yonggi tidak akan mengetahuinya. Saat ini, Bai sudah terluka akibat terkena pedang Dewa Salju dan ia yakin Bai pasti sekarat. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia berniat mengajak Bai menjadi sekutunya dan mengabdi kepada Tuan Zhang. Kembali ke mereka, Yinan berkata kalau ia akan pergi ke Balai Gunung Ciyun untuk menyelesaikan misinya yang diperintahkan langsung oleh Chang Mei. Bai yang mendengarkan hal tersebut menjadi sangat ketakutan karena ia mengingat dirinya lah yang membantai habis orang-orang di Balai Gunung Ciyun. Tak lama setelah itu, ia seketika terjatuh karena merasakan sakit di tangannya sehabis terkena pedang Dewa Salju. Melihat hal tersebut, Yinan segera membawanya kembali untuk beristirahat. Lalu keesokan harinya, ia pun telah terbangun dan melihat bukan Yinan yang menemaninya, melainkan Zi. Sesaat, Zi berkata kalau Yinan berserta Yonggi telah pergi dengan sangat terburu-buru untuk pergi ke Balai Gunung Ciyun. Bai sesaat melihat gantungan pedang di dalam sebuah kain yang di mana gantungan itu milik Yinan yang kini dikembalikan kepadanya. Singkat cerita, sebelum pergi ke Balai Gunung Ciyun, Yonggi berserta Yinan pulang dulu ke desanya untuk menemui sang ibu. Namun setibanya mereka di sana, beberapa orang dari suku api melempari Yonggi dengan batu. Karena mengetahui penyebab orang-orang suku api menderita selama ini gara-gara Yonggi yang tidak dijadikan tumbal untuk batu jiwa merah padam. Karena apabila Yonggi di saat dulu dijadikan tumbal untuk batu merah jiwa padam, maka orang-orang suku api saat ini tidak akan menderita. Yonggi hanya bisa terdiam setelah mendapatkan perlakuan seperti itu. Ditambah lagi, ia sangat terkejut kalau sekarang Paman Wang yang menjadi pemimpin suku api. Setelah itu, ia menyuruh Yinan untuk meninggalkan dirinya dan berkata setiap 24 tahun sekali batu jiwa merah padam akan aktif. Tapi di sini ia tidak menceritakan apabila batu jiwa dihancurkan, maka ia juga akan tewas. Hal itu sengaja ia sembunyikan agar Yinan tidak bersedih. Setelah itu, ia menemui sang ibu dan meminta kepada ibunya untuk tidak menceritakan yang sebenarnya kepada Yinan karena ia tidak ingin membebaninya lagi. Sang ibu mengiakan permintaannya. Dan saat ini, Paman Wang telah menjadi pemimpin suku api dan ibunya sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan berharap semua bencana di suku api Yonggi bisa menyelesaikannya. Sementara itu, Yinan menghampiri Paman Xiao dan melihat Xiao Lan yang terus saja berlatih setiap hari tanpa makan dan minum. Paman Xiao meminta bantuan Yinan untuk membuat anaknya itu berhenti sejenak. Xiao Lan yang terus saja berlatih tak sengaja melukai tangannya hingga menjadi memar. Yinan segera menghampirinya dan meminta Xiao Lan untuk berhenti. Di sini Xiao Lan masih belum terima atas kematian ibunya. Ia berkata kalau di saat itu ia ke racunan bunga persik dan racun tersebut masuk ke dalam tubuh ibunya untuk menyelamatkannya. Satu-satunya orang yang ia curigai adalah Bai. Mendengarkan hal itu, Yinan sangat terkejut. Ia berjanji akan menemukan bukti dan kebenaran atas kematian ibunya tersebut dan meminta Xiao Lan agar tidak larut akan dendam. Xiao Lan seketika kembali ceria dan meminta Yinan untuk pergi. Setelah itu eksperisinya berubah drastis yang dimana ia akan membalaskan dendam kematian ibunya kepada Bai. Singkat cerita, Ling Yu terbangun di sebuah kuil dan teringat kalau kemarin ia dibius oleh Bai. Ia pun bertemu dengan salah satu pelayan di Istana Luosian yang kini juga selamat. Pelayannya itu berkata kalau beberapa pasukan Istana Luosian saat ini sedang mengincar Ling Yu yang dianggap sebagai pengkhianat. Karena di saat peperangan kemarin, Ling Yu menghilang dari istana. Tak lama kemudian, Bai datang menghampirinya. Di sana, Bai memintanya untuk memulai hidup yang baru karena Istana Luosian saat ini sudah tidak ada. Namun siapa sangka, Ling Yu menginginkan dirinya tetap bersama Bai. Dan ia saat ini akan kembali ke Akademi Changsu dan menjadi murid di sana lagi. Gu datang ke sana dan mencoba membunuh Ling Yu. Namun tindakannya tersebut dihentikan oleh Bai. Setelah itu, mereka pun kembali ke Akademi Changsu untuk menghadap ke Zhuyun. Ling Yu meminta kepada Zhuyun untuk memberikan ia satu kali kesempatan dan menerimanya kembali ke Akademi Changsu. Ia tahu Zhuyun ingin membuat Akademi Changsu menjadi yang terbaik dan mengalahkan Akademi Gunung Zhu. Maka dari itu, ia siap mewujudkan keinginannya tersebut. Ditambah lagi, di luar sana banyak pasukan Istana Luosian yang tidak memiliki tempat tinggal. Yang di mana pasukan tersebut memiliki bela diri yang sangat tinggi. Apabila Zhuyun mau menerimanya kembali, ia berjanji akan membawa pasukan tersebut untuk menjadi murid Akademi Changsu. Dengan begitu, Zhuyun akan memiliki murid yang sangat tangguh dan kuat. Mendengarkan semua cerita Ling Yu, Zhuyun akhirnya tergoda. Dan ia pun mau menerimanya kembali. Namun apabila Akademi Changsu tidak menjadi yang terbaik, maka ia akan membuat perhitungan kepadanya. Saat ini, Yonggi berserta Yinan telah tiba di Balai Gunung Chiyun dan bertemu dengan pemimpin sekaligus pengurus balai. Pemimpin balai berkata kalau warganya saat ini baik-baik saja. Dan rumor mengenai semua orang di Balai Gunung Chiyun yang telah tewas sebenarnya adalah kebohongan. Karena warga miliknya hanya luka-luka saja dan masih bisa diselamatkan. Yonggi dan Yinan sesaat menjadi curiga dengan semuanya ini. Oleh karena itu, mereka pun berbohong dengan berkata kalau Yinan sedang sakit dan membutuhkan pertolongan pemimpin balai untuk menyembuhkannya. Pemimpin balai siap mengobatinya, namun tidak bisa sekarang. Oleh karena itu, mereka dipinta untuk tinggal semalam terlebih dahulu. Di saat malam harinya, mereka mulai mencari informasi mengenai Balai Gunung Chiyun yang sangat mencurigakan. Namun siapa sangka, di saat mereka mengintip, mereka melihat pemimpin balai sedang melakukan sebuah ritual yang dimana ia memasukkan darah manusia ke dalam sebuah tempat. Dan darah tersebut dipinum oleh semua pengikutnya. Yonggi dan Yinan seketika menjadi mual setelah melihat semuanya itu. Namun keberadaan mereka hampir saja ketahuan dan sesaat ada seseorang yang membawa mereka berdua pergi dari sana. Pengurus balai bersama pengikutnya menghampiri kamar mereka. Untung saja Yonggi beserta Yinan telah berada di kamar dan berpura-pura baru bangun tidur. Mendengarkan suara mereka masih berada di kamar, pengurus balai tidak jadi curiga kepada mereka. Ternyata yang menyelamatkannya tadi adalah Zee. Di sana Zee mengaku berasal dari Balai Gunung Chiyun. Ia pun bercerita kalau sebenarnya pemimpin balai sangatlah jahat. Di saat ia kecil, ia diadopsi dan dijadikan kelinci percobaan oleh obat-obat yang dibuat oleh pemimpin balai. Semua obat dimasukkan ke dalam tubuhnya. Sehingga di saat ia besar, tubuhnya justru memiliki sebuah racun yang sangat mematikan. Maka dari itu, ia tidak boleh menyentuh orang lain. Kalau tidak, orang tersebut akan mati terkena racun dari tangannya. Lalu setelah dirinya sudah besar, kini terdapat seorang anak kecil yang sama seperti dirinya. Dijadikan kelinci percobaan. Untung saja di saat dulu, ia berhasil kabur dan menyelamatkan dirinya. Mengetahui Yonggi berserta Yinan datang ke Balai Gunung Chiyun, makanya ia segera menyusul karena takut mereka berdua akan bernasib sama dengannya. Balai Gunung Chiyun bukanlah sekte yang baik, melainkan sekte yang sangat jahat yang berkedok sebagai balai pengobatan untuk mengobati penyakit orang-orang secara gratis. Padahal, orang-orang yang diberikan obat itu akan dijadikan kelinci percobaan ataupun dibunuh untuk diambil darahnya. Misi mereka saat ini adalah menyelamatkan anak kecil tersebut sebelum terlambat. Zee memberikan sebuah racun kepada Yinan agar Yinan terlihat sakit. Dan setelah itu, ia memberikan obat penawarnya kepada Yonggi. Mereka harus bisa menipu pemimpin Balai agar bisa menyelamatkan anak kecil itu. Keesokan harinya, banyak warga yang berasal dari belahan benua datang ke Balai Gunung Chiyun hanya untuk meminta obat untuk mengobati penyakit mereka. Tak lama kemudian, Yonggi datang ke sana dan meminta bantuan karena Yinan tiba-tiba terkena sebuah penyakit. Pemimpin Balai segera membawa mereka ke dalam sebuah kamar untuk segera diobati. Setibanya di sana, Yonggi secara diam-diam memasukkan obat penawar tersebut ke dalam mulut Yinan. Dan setelah itu, pengurus Balai mengajak Yonggi untuk menunggu di luar. Yinan lalu disentuh oleh anak kecil yang hendak mereka selamatkan. Menyadari akan hal tersebut, Yinan segera bangun untuk menyelamatkannya dan langsung menyerang pemimpin Balai. Sementara Yonggi berhasil membuat pengurus Balai menjadi pingsan. Tak lama kemudian, Zee datang ke sana untuk membawa anak tersebut agar selamat. Namun sayang, anak itu justru membuat Yonggi dan Yinan menjadi pingsan dengan racunnya. Alhasil, Zee mau tidak mau melawan pasukan di sana. Namun ia harus terbunuh di tangan pemimpin Balai karena dicap sebagai pengkhianat. Yonggi yang setengah sadar melihat Zee yang sudah tewas terbunuh. Di lain sisi, Bai menghampiri makam Zhenliang karena yang ia tahu Zhenliang sudah tewas. Sesaat, Xiaolan berada di belakangnya. Dengan penuh dendam, ia mencoba menyerang Bai dan hendak membunuhnya untuk membalaskan dendam atas kematian sang ibu. Di sana, Xiaolan berkata kalau ia akan memberitahukan kepada Yinan penyebab kematian ibunya dan yang membunuh orang-orang di Balai Gunung Ciyun adalah Bai. Mendengarkan hal tersebut, Bai seketika menjadi panik. Xiaolan tak segan-segan menyerangnya. Namun sayang, senjata yang ia gunakan menyangkut di pohon. Alhasil, Bai mau tidak mau menyerangnya dan hendak membunuh Xiaolan untuk menghilangkan saksi mata. Sesaat, suara Paman Siaw terdengar yang memanggil nama Xiaolan. Bai lalu melepaskannya. Namun tidak dengan Xiaolan yang sudah terlanjur dendam. Ia pun menggunakan cincin milik mendiang ibunya dan berhasil menyerang Bai hingga terluka. Paman Siaw datang ke sana dan menghentikan tindakan anaknya itu. Karena kalau sampai terlambat sedikit saja, nyawa Bai bisa melayang. Sebelum Paman Siaw membawa anaknya pergi, ia sempat berkata untuk tak usah menampakkan wajahnya kembali. Apabila mereka bertemu kembali, Paman Siaw tidak akan segan-segan membunuhnya. Tak lama setelah itu, Bai merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Karena luka dari pedang dewa salju kini mengubah suhu tubuhnya menjadi sangat dingin. Zhen Liang lalu menampakkan dirinya. Ia pun membuka topeng yang selalu ia pakai selama ini. Betapa terkejutnya Bai, ternyata dibalik topeng tersebut merupakan saudaranya di perguruan Akademi Changsu. Yang selama ini ia anggap telah meninggal. Zhen Liang lalu membawa dua orang dari suku api dan mengambil pil api eleksir dari tubuh mereka yang dimana untuk meredakan hawa dingin di tubuh Bai harus menggunakan pil api tersebut. Di sini, Bai tidak mau menggunakannya dan menolak bantuan dari Zhen Liang karena ia tidak ingin menjadi jahat sepertinya. Namun, Zhen Liang tetap memasukkan pil api tersebut ke dalam tubuh Bai sehingga Bai menjadi pulih kembali. Ia berkata dirinya dengan Bai sama saja karena ia tahu Bai juga memiliki sifat jahat sama sepertinya. Sebelum ia pergi, Zhen Liang mengambil salah satu pil api di tubuh pria di sana dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak dan lalu ia berikan kepada Bai. Terserah Bai mau menggunakannya apa tidak namun yang pastinya apabila racun dingin kembali keluar dari tubuhnya. Hanya pil tersebut yang dapat meredakannya. di lain sisi, Tuan Zhang mengumpulkan lukisan wajah bunga yang selama ini ia simpan. Ternyata, oh ternyata wajah kekasihnya di masa lalu mirip seperti bunga. Namun, di sini ia merasa ragu karena kekasih lamanya dan bunga tidak memiliki sifat yang sama melainkan bertolak belakang. Hanya terlihat mirip dari sisi wajah saja. Semua misi yang ia lakukan selama ini telah gagal dan ia bersumpah akan mendapatkan batu jiwa merah padam apapun caranya agar ia bisa memulihkan kekuatannya kembali. Di waktu bersamaan, beberapa pasukan istana Luosian yang masih selamat menangkap salah satu pelayan milik Ling Yu dan mengancam akan membunuhnya apabila pelayan tersebut tidak memberitahukan lokasi Ling Yu saat ini. Wajahnya pun babak belur sehabis dihajar. Tak lama kemudian, Ling Yu datang ke sana dan melihat pelayan miliknya dihajar habis-habisan. Tentu saja hal tersebut membuatnya menjadi sangat murka. Saat ini, Ling Yu dicap sebagai pengkhianat istana Luosian dan hendak dibunuh. Mereka pun bertarung satu sama lain. Dan akhirnya, Ling Yu berhasil mengambil senjata petir milik pelayan di sana. Karena merasa kalah bertarung, ia pun segera kabur dari tempat itu. Kini semua pelayan yang tersisa mengabdi kepada Ling Yu dan akan mengikutinya kemanapun ia pergi. Akhirnya, Ling Yu mengajak mereka semua untuk memasuki Akademi Changsu. Di saat malam hari, wanita pelayan tadi menemui Tuan Zhang dan meminta untuk dijadikan pengikutnya. karena saat ini ia sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Di waktu bersamaan, Yonggi berserta Yinan berada di sebuah tempat. Mereka yang sudah sadar merasakan sakit di kepalanya. Pemimpin balai Gunung Ciun lalu datang ke sana sambil berkata kalau mereka berdua sudah diberikan obat hilang ingatan. Yang di mana di dalam waktu setengah jam lagi ingatan mereka berdua akan segera menghilang. Yonggi dan Yinan tidak akan bisa mengingat satu sama lain ataupun orang-orang yang pernah mereka kenal. Pemimpin balai lalu pergi dari sana untuk memberikan waktu kepada mereka berdua untuk bernostalgia sebelum ingatan mereka hilang. Tak ingin semuanya itu terjadi Yinan menunjukkan sebuah batu mimpi yang dapat menyimpan ingatan mereka berdua dan apabila waktunya telah tiba mereka tinggal melihat batu mimpi itu lagi agar bisa mengingat masa lalu mereka yang nanti akan segera hilang. Ritual itu pun dilakukan dan ingatan yang pertama kali Yonggi simpan adalah di saat ia mencium Yinan pas berada di kamar. Melihat hal tersebut Yinan menyadari kalau orang yang selama ini menyukainya adalah Yonggi. Yonggi membenarkan hal tersebut apapun yang terjadi ia akan tetap menyukainya. Mereka berdua pun memutuskan untuk menjalin hubungan dan adu mulut di sana. Tak lama kemudian mereka pun pingsan di tempat namun siapa sangka Ming anak kecil yang kemarin hendak mereka selamatkan datang ke sana dan memberikan sebuah obat penawar yang membuat Yonggi beserta Yinan tak jadi lupa ingatan. Ming melakukan semuanya itu karena ia merasa bersalah karena sudah membuat mereka pingsan kemarin. Ia pun meminta bantuan Yonggi untuk menyelamatkan Zee. Mendengarkan hal itu mereka berdua bergegas pergi dari sana. Saat berada di hutan Zee ditemukan sudah tewas tak bernyawa. Ternyata darah milik Ming mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Yonggi berserta Yinan sangat terkejut melihatnya. Ming bercerita di saat ia disiksa oleh pemimpin balai kemampuannya itu ia dapati secara tiba-tiba dan beberapa kali ia dibunuh namun tetap saja ia kembali hidup. Ia mengatakan tiga tahun yang lalu di saat ia tewas sesaat ada sebuah cahaya hijau yang memasuki tubuhnya dan mulai dari sinilah darah miliknya dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Mereka semua pun akhirnya menyadari kalau Ming merupakan roh kayu yang dicari oleh Yonggi berserta Yinan saat ini yang dimana misi mereka adalah mengumpulkan keempat elemen untuk membangkitkan batu jiwa merah padam. Mereka semua pun hendak kabur dari balai Gunung Ciyun namun pemimpin balai sudah mengetahui pelarian mereka dan segera menyerang. namun sayang Zi berhasil dibunuh oleh pemimpin balai Yinan yang melihat hal itu segera membunuh mereka berdua dan seketika pemimpin balai beserta pengurus balai tewas berubah menjadi butiran darah begitu juga dengan Zi yang sudah tak dapat diselamatkan tak lama kemudian datang lagi seseorang yang menyerang mereka dan berhasil membunuh Ming dan ternyata orang tersebut adalah Ling Yu karena identitasnya ketahuan Ling Yu segera pergi dari sana Ming yang sudah sekarat mengatakan kalau ia tidak ingin hidup kembali ia pun memberikan roh kayu kepada mereka dan karena Yonggi beserta Yinan memiliki misi untuk mendapatkan elemen roh kayu singkat cerita ternyata yang menyuruh Ling Yu adalah Zuyun karena Zuyun ingin menghabisi orang-orang dari Balai Gunung Ciyun untuk menghapus saksi mata mengenai Bai yang waktu itu telah membunuh sebagian orang-orang dari Balai Gunung Ciyun Ling Yu meminta maaf karena ia gagal merebut roh kayu dari tangan Yonggi mendengarkan hal tersebut Zuyun memiliki sebuah rencana untuk menjatuhkan Akademi Gunung Zuyun telah dikumpulkan tak lama kemudian mereka diberikan sebuah tugas baru untuk menemukan elemen berikutnya yang berada di kota Yong Zuyun dan beberapa ketua sektor datang ke sana dan memarahi tindakan Chang Mei yang tidak memberitahukan ke mereka mengenai semuanya ini lalu rapat mulai diadakan semua sektor saat ini menjadi marah kepada Chang Mei karena secara diam-diam sedang mengumpulkan kelima elemen roh tanpa memberitahukan ke mereka Chang Mei meminta maaf kepada mereka sambil mengatakan elemen berikutnya berada di kota Yong Zuyun meminta tugas tersebut diserahkan kepadanya semua sektor setuju akan hal itu Chang Mei mau tidak mau menyerahkan tugas itu kepada Zuyun dan Zuyun memerintahkan Bai beserta Ling Yu untuk pergi ke kota Yong dan mencari elemen roh yang berada di sana terlihat Bai sangat terkejut melihat Ling Yu yang berada di kamarnya Ling Yu berkata kalau saat ini sudah tidak ada lagi saksi mata mengenai pembunuhan yang telah dilakukan oleh Bai karena orang-orang di balai gunung Zuyun sudah tewas Bai sangat terkejut mendengarkannya karena ia tak menginginkan hal itu terjadi Ling Yu mengatakan kalau semuanya ini atas perintah dari Zuyun dan ia juga ikhlas melakukannya asalkan semuanya ini demi Bai sesaat Bai kembali merasakan sakit akibat racun dingin yang kini memasuki tubuhnya kotak yang berisikan pil api terjatuh dari saku bajunya Ling Yu menyadari kalau pil tersebut dapat meredakan racun dingin di tubuh Bai namun Bai menepis kotak itu dan tidak ingin menggunakannya alhasil pil api menjadi hilang dan rusak dari arah luar Gu tak sengaja menguping pembicaraan mereka di dalam karena tak ingin Bai tewas Ling Yu akhirnya keluar untuk mencari orang-orang suku api dan membunuhnya agar bisa mendapatkan pil api eliksir namun dari belakang Yinan yang melihatnya segera mengejar ia pun tak segan-segan menyerang Ling Yu karena curiga dengan tindakannya saat ini Ling Yu disini mencoba menyembunyikan semua kebenaran dan mengaku kalau orang yang membunuh warga di balai gunung Chiyun adalah dirinya sontak hal itu membuat Yinan menjadi sangat marah dan hendak membunuhnya namun hal itu tidak bisa dilakukan karena Ling Yu kembali berkata apabila dirinya tewas maka Bai juga akan tewas karena saat berada di istana Luosian bunga telah memberikan mereka berdua sebuah minuman yang dapat menyatukan takdir mereka mendengarkan hal itu Yinan tak jadi membunuhnya dan pergi dari sana ia pun menemui Bai yang terlihat yang terlihat sedang sekarat di sana Bai yang melihat Yinan sedang merawatnya langsung mencoba meminta maaf ia pun mau mengulang semuanya ini dari awal ia berjanji tidak akan menyakitinya ataupun membohonginya lagi namun Yinan sudah tak dapat melakukan hal itu karena ia saat ini telah mengikat hubungan bersama Yonggi sebelum Yinan pergi ia berkata untuk tak usah mengganggunya dan melupakannya saja Bai tentu saja menjadi sangat bersedih ia pun tak mampu mengejar Yinan karena racun dingin semakin parah dan ia pun muntah darah tak lama kemudian Lingyu datang ke sana dan berhasil mendapatkan pil api eliksir sehabis membunuh salah satu orang dari suku api pil itu pun dimasukkan ke dalam tubuh Bai untuk meredakan racun dinginnya singkat cerita esok hari pun tiba Yinan menyelipkan sebuah surat di kamar Bai saat ia hendak pergi Lingyu menghampirinya dan memintanya untuk tak usah mengganggu Bai lagi Yinan menjawab kalau ia tidak akan mengganggunya karena ia juga tidak memiliki rasa lagi kepada Bai orang yang cocok dengan Bai adalah Lingyu sama-sama orang jahat yang akan melakukan apapun meskipun harus membunuh orang lain tak lama setelah itu surat tersebut diberikan kepada Bai sambil berkata Yinan sudah pergi dari akademi isi surat tersebut mengatakan kalau Yinan memutuskan hubungan dengan Bai sebagai teman dan sahabat dan ia meminta kepada Bai untuk tak usah mencarinya lagi Bai seketika berlari untuk menyusul kepergian Yinan kini Yinan Bambang dan Siluman Lebah akan pergi ke Kota Yong karena bagaimanapun juga Kota Yong merupakan tempat tinggal Siluman Lebah dan ia akan menunjukkan arah jalan ke mereka di sini Yonggi tidak ikut dengan mereka karena harus menjaga suku api sebelum mereka pergi Yonggi mencium Yinan yang disaksikan langsung oleh Bai hal tersebut membuat Bai menjadi sangat murka sisi jahatnya pun mulai keluar dan bersumpah akan membuat mereka berdua menjadi menderita singkat cerita orang-orang suku api yang saat ini sedang mencari kayu bakar sangat terkejut setelah melihat beberapa mayat yang berasal dari suku mereka yang tertimbun di dalam tanah melihat hal itu dua orang dari mereka hendak kembali untuk memberitahukan itu kepada Paman Wang namun naas mereka berdua justru dibunuh oleh Bai yang saat ini menggila pil api eliksir mereka juga diambil dua orangnya lagi juga tak luput dari keganasan Bai untungnya Zuyun datang tepat waktu dan segera menghentikan semua kejahatan Bai Zuyun meminta Gu untuk menyingkirkan mayat-mayat orang-orang dari suku api jangan sampai terlihat orang lain karena apabila itu terjadi maka mereka dalam bahaya di lain sisi Paman Siau bersama Siaulan akhirnya datang ke sekte Suanyin di sana mereka akan tinggal untuk sementara waktu karena Paman Siau ingin menenangkan Siaulan yang kini dibutakan amarah dan dendam ia tak ingin anaknya berubah menjadi jahat sama seperti bunga dan hal tersebut ia tidak ingin terulang untuk kedua kalinya di malam di malam harinya Siaulan bermimpi kalau ia membunuh Bai Paman Siau yang melihat anaknya bermimpi buruk segera menghampiri Siaulan yang sudah terbangun berkata mimpinya yang membunuh Bai sangatlah nyata namun ia merasa setelah membunuh Bai hatinya masih belum puas dan tetap merasakan kehilangan ibunya sang ayah berkata meskipun Bai berhasil ia bunuh namun hal tersebut tidak akan bisa menghidupkan ibunya kembali maka dari itu sang ayah membawanya ke sekte Suanyin agar Siaulan bisa melupakan masa lalu dan tidak menaruh dendam karena hal itu hanya dapat membuat Siaulan menjadi sesat dan menjadi jahat setelah mendapatkan pencerahan dari ayahnya kini ia pun sadar kembali kalau dendam hanya membuatnya menjadi sesat dan jahat di lain sisi Bai kini dikurung di dalam sebuah goa oleh Zuyun bahkan ia juga disegel di dalam goa tersebut dalam kesakitan menahan racun dingin Bai terus saja memberontak namun ia tak bisa keluar dari sana Ling Yu yang merasa kasihan melihatnya berencana mencari pil api eliksir namun Bai menolaknya karena untuk mendapatkan pil api tersebut Ling Yu akan membunuh orang-orang dari suku api dan ia tak ingin terjadi masalah lagi yang ditimbulkan karena gara-gara dirinya terlihat Bai dikunjungi oleh Zuyun ia sangat marah kepada Bai karena demi untuk menyelamatkan Yinan kini ia harus menderita racun dingin Zuyun sering memperingatinya untuk tak usah menjadi lemah karena wanita untuk saat ini Zuyun hanya bisa menekan racun dingin di tubuh Bai karena untuk menyembuhkan racunnya saat ini sangatlah sulit selain menggunakan pil api eliksir yang dimiliki oleh suku api setelah itu Zuyun kembali ke akademi dan memerintahkan Gu untuk mendapatkan roh api karena roh api merupakan salah satu dari kelima elemen yang harus mereka kumpulkan agar bisa memanggil batu jiwa merah padam Gu yang mendapatkan misi tersebut bersedia melakukannya di lain sisi Paman Wang bersama patua suku api datang ke suku Suanyin kedatangannya kesana untuk meminjam ruangan perpustakaan sektor Suanyin karena hendak mencari informasi cara mengembalikan kekuatan api penjaga milik Yonggi namun kedatangan mereka tidak disambut baik dan justru dipinta untuk pergi melihat hal tersebut Paman Wang menjadi sangat kesal setelah itu ia secara diam-diam memasuki perpustakaan sektor Suanyin tanpa sepengetahuan orang lain namun secara kebetulan Sugiono juga masuk ke dalam dan salah satu murid disana mengatakan kalau Paman Wang telah datang ternyata yang menolak kedatangan Paman Wang adalah Sugiono karena ia tahu mereka hendak mencari informasi mengenai cara mengembalikan kekuatan penjaga api ia menceritakan suatu kebenaran kalau ternyata Yonggi bukanlah penerus dari penjaga suku api dan kekuatan Yonggi bukannya hilang melainkan Yonggi bukanlah penerusnya maka dari itu ia tidak ingin bertemu dengan Paman Wang karena ia takut kebenaran tersebut akan terbongkar mereka yang berbicara seperti itu tanpa disadari kalau Paman Wang berada disana dan menguping pembicaraan mereka setelah mengetahui semua kebenaran tersebut Paman Wang menjadi yakin untuk mencari orang yang bisa menggantikan posisi penjaga suku api dan ia berencana akan mengorbankan Yonggi untuk menemukan penggantinya di malam di malam di kota Yong para warga dikejutkan dengan tanah yang tiba-tiba terbuka dan terlihat terdapat sebuah tubuh emas yang bersinar yang keluar dari sana Tuan Zhang bersama Zhen Liang lalu datang ke sana mereka berdua menjadi khawatir karena tubuh emas itu ternyata milik siluman lebah yang sudah mereka segel kini tubuh tersebut kembali muncul yang dimana segel mereka tandanya mulai melemah di waktu bersamaan Yinan Bambang telah berada di sana sambil mengintip dari kejauhan siluman lebah berkata kalau di sana terdapat tubuhnya dan ia harus bisa mendapatkannya kembali apabila tubuh aslinya sampai dihancurkan maka ia juga akan tewas di saat mereka hendak bergerak tiba-tiba Kintong datang ke sana ternyata kedatangannya ingin memastikan apakah siluman yang berada di sebelah Tuan Zhang adalah Zhen Liang atau bukan oleh karena itu ia akan membantu mereka untuk mendapatkan tubuh asli milik siluman lebah Yinan akan mengalihkan perhatian mereka dan memberikan waktu kepada mereka untuk membantu siluman lebah dan mendapatkan tubuh aslinya tak lama setelah itu Yinan menghampiri mereka sambil berkata kalau ingatannya saat ini sudah kembali melihatnya di sana Tuan Zhang segera membawanya masuk ke dalam istana di sini Yinan sengaja berbohong dan berpura-pura ingatannya sudah kembali supaya bisa mengulur waktu Tuan Zhang yang tidak bodoh mengetahui kalau Yinan sedang berbohong ia pun memintanya untuk menunjukkan batu giyok miliknya Yinan lalu menunjukkan batu giyok tersebut yang ternyata Tuan Zhang juga memilikinya mereka memiliki masing-masing setengah batu giyok yang menandakan kalau memang benar Yinan berasal dari tempat yang sama dengan Tuan Zhang giyok itu pun mulai disatukan kembali dan sesaat Yinan melihat masa lalu yang di saat itu ia sedang bertarung melawan Tuan Zhang tak lama kemudian Tuan Zhang menyeret ibunya Yinan yang ternyata sudah ia tangkap sebelumnya disini Nyonya Mei dibuat mengeluarkan kekuatan apinya yang seketika menyerang Yinan hal tersebut sengaja dilakukan oleh Tuan Zhang untuk membuktikan kalau orang-orang suku api adalah jahat dan orang yang harus dipercayai oleh Yinan adalah dirinya karena mereka berasal dari tempat yang sama di waktu bersamaan siluman lebah berhasil mendapatkan tubuhnya kembali berkat bantuan Kintong dan Bambang hal itu seketika membuat Nyonya Mei menjadi sadar Tuan Zhang yang melihat itu segera memerintahkan Zhen Liang untuk mengecek keadaan di luar Yinan segera membawa ibunya pergi dari sana namun ditahan oleh Tuan Zhang yang berkata kedatangan Yinan saat ini pasti sedang mencari salah satu dari kelima elemen roh yaitu roh bumi ia pun membocorkan satu rahasia yang ternyata roh bumi yang mereka cari berada dengan siluman lebah Tuan Zhang sengaja memberitahukan hal tersebut karena ia tahu mereka sedang memanggil atau membangkitkan batu jiwa merah padam apabila batu jiwa berhasil dibangkitkan kembali maka kesempatan ia untuk mencurinya jauh lebih mudah di lain sisi Zhen Liang menyerang mereka untuk menggagalkan siluman lebah mendapatkan tubuhnya kembali namun usahanya sia-sia karena siluman lebah berhasil mendapatkan tubuhnya dan Kintong berhasil membuat Zhen Liang kalah telak siluman lebah lalu menyelamatkan yinan dan membuka pintu tersebut alhasil Tuan Zhang wajahnya terbakar akibat terkena sinar matahari kembali ke mereka Kintong sangat terkejut karena Zhen Liang ternyata masih hidup dan berada di hadapannya saat ini ia sangat marah kepada Zhen Liang karena di saat dulu tidak kembali ke akademi karena selama ini ia sangat merindukannya ia pun bercerita di saat dulu ia yang terlempar ke jurang akibat diserang oleh bunga berada di dalam sebuah goa bersama dengan beberapa murid gulung zu lainnya mereka disana tak sengaja melihat seseorang yang juga berada di goa tersebut dan orang itu adalah Tuan Zhang karena tubuh mereka terluka parah dan tak bisa keluar selama berhari-hari mereka tidak makan yang menyebabkan beberapa murid menjadi kanibal mereka pun membunuh satu sama lain agar bisa makan Tuan Zhang yang mereka temui di goa itu lalu membunuh semua murid dan menyisakan dirinya mulai dari sinilah ia pun mengikutinya karena Tuan Zhang yang telah menyelamatkannya waktu dulu ia sebenarnya tidak ingin melakukan tindak kejahatan namun selama ini ia dikendalikan oleh Tuan Zhang dan tak bisa melawan setelah menceritakan semuanya itu Zhen Liang akhirnya tewas di tempat Qin Tong menjadi sangat bersedih karena baru saja bertemu dengan kekasih lamanya kini ia harus kembali kehilangan singkat cerita mereka semua saat ini akan kembali ke akademi disana siluman lebah telah menyerahkan roh bumi kepada Yinan dan Yinan meminta Qin Tong untuk memegangnya dan membawanya kembali ke akademi setelah itu Qin Tong menemui Zhu Yun dan memberikan elemen roh bumi tersebut kepadanya Zhu Yun menjadi sangat senang karena kini keempat elemen sudah terkumpul tinggal tersisa satu elemen lagi yaitu roh api Gu yang diberikan perintah untuk mendapatkan roh api tersebut disuruh pergi dari sana bukannya mencari elemen roh api ia justru pergi menemui Bai tidak hanya itu ia juga menyiksanya disana sebagai bentuk kalau dirinya yang pantas menjadi penerus akademi Changsu Bai yang sedang terluka tidak dapat melawan dan pasrah dengan siksaan itu sesaat Gu juga menghancurkan pedang milik Bai hingga terbelah menjadi dua bagian hal tersebut membuat Bai menjadi sangat marah dan lalu menyerangnya namun tetap saja karena kekuatannya saat ini telah menghilang ia pun tak bisa melawan tak lama setelah itu Ling Yu membawa Tuan Zhang datang ke sana melihat kondisi Bai semakin parah Ling Yu meminta Tuan Zhang untuk membantunya Tuan Zhang berkata ia dapat memberikan kekuatan yang sangat besar kepada Bai asalkan ia mau menjadi pengikutnya di lain sisi Yonggi dipanggil oleh Paman Wang untuk menemuinya di dalam goa es ternyata Paman Wang bersama Pak Tua di sana berencana membunuhnya karena apabila Yonggi mati maka burung api akan memilih seseorang untuk menjadi penjaga suku api yang baru Paman Wang melakukan semuanya itu karena telah mendengarkan perkataan dari Sugiono kalau Yonggi bukanlah penerus penjaga suku api Alhasil Yonggi diserang habis-habisan oleh mereka semua di saat ia hendak dibunuh tiba-tiba Ho Ho masuk ke dalam Alhasil Ho Ho menjadi korban dan pil api elektri menjadi keluar Paman Wang yang ketakutan setengah mati karena takut anaknya akan tewas berusaha untuk memasukkan kembali pil api elixir milik anaknya namun Gu datang ke sana dan merebutnya karena mengira pil api tersebut adalah elemen roh api Paman Wang bersama Pak Tua di sana segera mengejar Gu dan pertarungan pun tak dapat terelakkan pil api elixir milik Ho Ho akhirnya berhasil direbut kembali Paman Wang dengan sekuat tenaga memasukkannya kembali ke dalam tubuh anaknya namun sayang hal itu sia-sia karena Ho Ho telah berpisah cukup lama dengan pil api miliknya sehingga pil api tersebut tidak dapat dimasukkan kembali Ho Ho akhirnya mengembuskan nafas terakhir dan tewas di tempat Tidak hanya itu Goa S tiba-tiba menjadi hancur akibat insiden tersebut Paman Wang hanya bisa bersedih melihat kematian anaknya Yong Gi seketika menjadi dendam kepada Gu dan segera pergi ke Akademi Changsu di waktu bersamaan Zhu Yun menghampiri Bai di dalam goa namun siapa sangka Bai seketika langsung menyerangnya Zhu Yun sangat terkejut karena muridnya itu memiliki kekuatan hitam yang entah berasal dari mana Bai yang diselimuti dirasa dendam dan amarah melampiaskan semuanya itu kepada Zhu Yun dan membunuhnya di tempat kini Zhu Yun telah tewas dan ia berencana mengambil alih Akademi Changsu di waktu bersamaan Yong Gi datang ke Akademi Changsu dan menyerang siapapun yang mencoba menghalanginya untuk menemui Gu beberapa murid berkata kalau Gu tidak ada di Akademi oleh karena itu Yong Gi pergi mencari Zhu Yun untuk meminta keadilan kepadanya sesampainya di depan goa ia pun mengaktifkan pedang dewa salju dan masuk ke dalam alangkah terkejutnya ia ternyata Zhu Yun saat ini sudah tewas tak bernyawa dari arah belakang Bai membuatnya pingsan di tempat ternyata ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memfitnah Yong Gi sebagai pembunuhnya dengan menusukan pedang dewa salju ke tubuh Zhu Yun di lain di lain sisi Tuan Zhang saat ini sudah bisa keluar tanpa takut terkena sinar matahari lagi wajahnya pun tidak terbakar sama sekali lalu kita pun dibawa flashback sebelumnya ia menawarkan kekuatan hitam kepada Bai yang dimana kekuatan tersebut dapat mengembalikan kondisi fisik Bai menjadi sehat dan menghilangkan racun dingin di tubuhnya ritual itu pun dilakukan dan Bai seketika mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa ternyata maksud dan tujuan Tuan Zhang memberikan kekuatan itu kepada Bai karena seseorang yang memiliki kekuatan hitam dari giyok miliknya dapat menyembuhkan penyakitnya selama ini maka dari itu Tuan Zhang mau memberikan kepada Bai agar ia juga bisa sembuh dari penyakit yang ia derita selama ini Bai lalu mencoba menyembuhkan penyakitnya menggunakan kekuatan yang baru saja ia dapatkan singkat cerita Paman Xiao yang melihat Xiao Lan terus saja berlatih lalu menghampirinya dan mencoba menggabungkan cincin milik bunga dengan senjata Yoyo tersebut siapa sangka hal itu ternyata berhasil dan senjata Yoyo milik Xiao Lan kini telah di upgrade Paman Xiao lalu unjuk kebolehan dengan bermain beberapa trik Yoyo hal tersebut Paman Xiao bisa lakukan karena ia sering mengikuti kompetisi Yoyo tingkat internasional dan ia juga menjadi atlet Yoyo profesional anjing Xiao Lan menjadi sangat senang karena senjata miliknya sudah di upgrade oleh bapaknya setelah itu ia juga dilatih bela diri oleh Yinan karena Paman Xiao berencana memasukkan Xiao Lan ke dalam Akademi Gunung Zoo tak lama kemudian burung api dan burung biru tiba-tiba menggila dan membuat kegaduhan di sana mereka semua yang melihat hal tersebut menyadari ada yang tak beres terjadi saat ini di suku api maka dari itu Nyonya Mei bersama Yinan bergegas kembali ke desa untuk mengecek keadaan Salam Saat ini Akademi Changsu sedang berduka atas kematian pemimpin mereka yaitu Zuyun seluruh pemimpin sektor datang ke sana untuk memberikan bela Sungkawa atas kematian Zuyun namun sesaat mereka merasa penasaran karena kematian Zuyun karena kemarin Zuyun baik-baik saja tapi kenapa bisa tiba-tiba meninggal tanpa alasan yang jelas disinilah Bai mulai memainkan aktingnya dengan memfitnah Yonggi sebagai pembunuhnya Yonggi lalu diseret ke sana dan menghadap ke seluruh pemimpin sektor Chang Mei dan Yu King tentu saja tidak percaya akan semuanya ini karena mereka tahu betul sifat Yonggi yang tak mungkin membunuh seseorang Yonggi mengaku kalau ia bukanlah pembunuhnya kemarin Gu telah membuat Ho Ho anaknya Paman Wang menjadi tewas maka dari itu ia datang ke Akademi Changsu untuk menemui Zuyun agar bisa meminta keadilan namun yang ia temukan Zuyun telah tewas terbunuh di dalam sebuah goa bayi berkata kalau pedang dewa salju milik Yonggi lah yang membunuh Zuyun ia bisa menunjukkan buktinya dengan bekas luka tusukan tersebut yang berada di tubuh Zuyun saat ini Yonggi terus saja mengelak karena bagaimanapun juga bukan ia pembunuhnya namun karena tidak adanya bukti saat ini Yonggi tertuduh sebagai pembunuh Chang Mei berserta Yooking berkata kalau ia akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut dan mencari bukti dan kebenaran atas kematian Zuyun apakah Yonggi memang pembunuhnya atau bukan oleh karena itu Bai menginginkan Yonggi dikurung dulu di dalam sebuah goa setelah itu karena Zuyun saat ini telah tiada maka seluruh murid Akademi Chang Su telah setuju untuk memilih Bai sebagai pemimpin berikutnya di lain sisi kabar mengenai kematian Ho Ho telah diketahui oleh Yinan beserta yang lainnya Melati juga mengatakan kalau Zuyun saat ini juga tewas terbunuh dan orang yang dituduh sebagai pembunuhnya adalah Yonggi sontak mereka sangat terkejut dan merasa tidak percaya akan hal tersebut Yinan akhirnya berencana kembali ke Akademi untuk memastikan semua kebenaran itu setelah itu Ling Yu menghampiri Bai dan memintanya untuk segera membunuh Yonggi beserta Gu karena mereka berdua merupakan saksi hidup apabila tidak dibunuh maka rahasia mengenai Bai yang membunuh Zuyun cepat atau lambat akan ketahuan Bai berkata kalau ia tak bisa melakukan hal tersebut karena apabila mereka berdua menjadi tewas di dalam goa justru akan menimbulkan kecurigaan nantinya tak lama kemudian Qin Tong datang ke sana Ling Yu yang masih merahasiakan keberadaannya di Akademi Changsu segera menutup wajahnya Qin Tong sesaat bertanya siapa wanita tadi namun Bai tidak mau menjawabnya setelah itu Qin Tong berkata kalau saat ini Yinan sedang mencarinya mendengarkan hal tersebut Bai segera kembali ke istana di sana Yinan berusaha untuk meyakinkan Bai kalau kakaknya itu bukanlah pembunuh namun Bai tetap menuduh kalau Yonggi sebagai pembunuhnya dan tidak akan melepaskannya dari dalam goa dan ia juga berkata Yonggi pantas mendapatkannya karena ia sudah merebut Yinan darinya tentu saja Yinan merasa kecewa dengan sikap Bai saat ini yang sudah seperti bukan Bai yang ia kenal ia pun pergi dari sana dan akan melakukan apapun untuk membersihkan nama Yonggi dari tuduhan pembunuhan saat ini setelah itu ia pun menemui Chang Mei beserta Yu King dan kini mereka harus bisa menemukan keberadaan Gu karena satu-satunya saksi yang bisa membersihkan nama Yonggi adalah dia di waktu bersamaan Bai menghampiri Yonggi beserta Gu yang saat ini ditahan Bai mencoba menyiksa Yonggi dengan mengambil pil api eliksir yang berada di tubuhnya Gu yang melihat itu seketika berteriak dan melarang Bai untuk tak usah melakukan hal tersebut apabila ia melakukannya maka Yonggi akan tewas ternyata sedari awal Bai memang tidak ingin membunuhnya dan itu merupakan ancaman untuk Yonggi agar tidak usah berani macam-macam dengannya setelah itu ia lalu membawa Gu keluar dari Goa dengan alasan ia akan membebaskannya saat keluar dari Goa Kintong melihat dari kejauhan dan mulai mencurigai gerak-gerik Bai seperti ada sesuatu hal yang tidak beres terjadi setelah itu ia pun menemui Yinan dan memberitahukan keberadaan Gu saat ini yang dibawa oleh Bai ia curiga kalau Gu pasti dibawa untuk menghadap ke Pamanwang di sebuah desa kecil ia mau Yinan segera menyelamatkan Gu karena hanya Gu saksi mata yang bisa membersihkan nama Yonggi dan menguak semua kebenaran atas kematian Zuyun Yinan yang mendapatkan informasi tersebut segera pergi dari sana saat di malam harinya ternyata memang benar Gu dibawa oleh Bai untuk diserahkan kepada Pamanwang namun semuanya itu harus ada imbal baliknya karena Bai menginginkan Pamanwang menyerahkan elemen roh api supaya kelima elemen nantinya bisa terkumpul untuk memanggil batu jiwa merah padam Pamanwang berjanji akan memberikannya asalkan Gu diberikan kepadanya Bai lalu menyerahkan Gu dan pergi dari sana sedangkan Gu yang ketakutan setengah mati terus berteriak meminta Bai untuk menyelamatkannya namun sayang Pamanwang yang sudah terlanjur emosi dan marah hendak membunuhnya Yinan secara cepat menghentikan tindakan Pamanwang dan bertarung melawannya Namun naas dari arah belakang Asi sudah lebih dulu membakar tubuh Gu karena merasa dendam kepadanya atas kematian Hoho alhasil Gu tewas terbakar Keesokan harinya Yinan merasa bersedih karena satu-satunya saksi yang bisa membebaskan Yonggi saat ini sudah tewas Nyonya Mei menghampirinya dan memberikan ia semangat ia yakin Yonggi memang bukan pembunuhnya dan kelak mereka bisa membersihkan namanya saat ini Yinan harus datang ke Akademi Changsu untuk mengikuti upacara pelantikan Bai yang hendak menjadi pemimpin akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah datang kini Bai akan dilantik menjadi pemimpin Akademi Changsu yang baru tidak hanya itu ia juga memanggil Paman Wang yang kini menyerahkan elemen roh api kepadanya akhirnya kelima elemen saat ini berhasil terkumpul dan ia juga akan melakukan ritual untuk memanggil batu jiwa merah padam Bai berjanji kepada semua orang apabila batu jiwa merah padam berhasil bangkit kembali maka ia sendiri yang akan menghancurkannya demi kesejahteraan suku api dan semua orang di dunia di waktu bersamaan Kintong bersama Nyonya Mei berhasil menyelamatkan Yonggi dan hendak membawanya pergi dari sana Kintong juga mengembalikan pedang dewa salju miliknya namun sesaat burung api biru datang menghampiri mereka dan melemparkan sebuah batu mimpi kepada Yonggi yang dimana batu mimpi tersebut milik paman Siau yang berhasil menyelidiki identitas Hinan saat mereka lihat ternyata batu jiwa merah padam selama ini berada di tubuh Hinan mengetahui hal tersebut Yonggi segera pergi untuk menyelamatkannya ia pun menggunakan burung api biru untuk membawa Hinan pergi namun sayang Bai mengambil pedang milik seluruh murid untuk menyerang Yonggi tak ingin Yonggi terluka Hinan lalu menahan serangan dari Bai namun siapa sangka batu jiwa merah padam seketika keluar dari tubuhnya melihat hal tersebut Paman Wang meminta Bai untuk segera membunuh Hinan karena apabila Hinan tewas maka batu jiwa merah padam juga ikut hancur Bai justru terdiam dan tak dapat melakukan apa-apa akhirnya Hinan berhasil dibawa kabur oleh Yonggi untuk diselamatkan namun sayang Paman Wang berhasil mengejarnya Paman Wang yang berhasil mengejar mereka lalu hendak membunuh Hinan Nyonya Mei segera menahan serangannya namun sayang Nyonya Mei harus tewas akibat kalah bertarung melawan Paman Wang Melihat semuanya itu Hinan seketika menjadi murka batu jiwa merah padam lalu menyatu dengan tubuhnya yang membuat Hinan menjadi kehilangan kesadaran dan langsung membunuh Paman Wang setelah ia membunuhnya kini ia menjadi beringas dan menyerang siapapun di hadapannya Chang Mei Yu King Yonggi dan yang lainnya mencoba memisahkan batu jiwa merah padam dari tubuh Hinan sementara itu orang-orang dari suku api saat ini tubuh mereka hendak terbakar beberapa dari mereka sudah terbakar dan menjadi abu akibat batu jiwa merah padam yang kini sudah aktif mereka pun bersama-sama saling merangkul agar bisa menjaga diri mereka agar tidak terbakar sementara itu usaha mereka yang mencoba memisahkan batu jiwa dari tubuh Hinan tetap saja sia-sia dan justru mereka semua terpentar sedangkan Hinan masuk ke dalam sebuah dimensi yang tiba-tiba membawanya pergi dari sana Bai yang datang ke sana segera mengumpulkan kembali kelima elemen yang hampir saja menghilang singkat cerita Yu Qing mencoba mengobati luka dalam milik Chang Mei yang sehabis menerima serangan dari batu jiwa merah padam namun tetap saja Chang Mei masih terluka dan parahnya lagi luka tersebut dapat membuatnya sesekali kehilangan kesadaran dikarenakan batu jiwa merah padam mengambil alih tubuhnya hal tersebut harus mereka rahasiakan dari semua orang di lain sisi Tuan Zhang bertemu dengan salah satu pelayan dari Istana Luosian ia berkata apabila ingin membangkitkan kembali Istana Luosian ia memiliki satu cara yaitu mengajak Xiaolan untuk bekerjasama dengannya karena satu-satunya penerus dari Istana Luosian adalah Xiaolan yang merupakan anak kandung dari bunga dan Xiaolan saat ini berada di Akademi Gunung Zhu mendengarkan hal tersebut pelayan wanita di sana segera pergi ke Gunung Zhu ia pun datang ke Akademi dan langsung memaksa Xiaolan untuk ikut bersamanya karena Xiaolan satu-satunya harapan untuk bisa membangkitkan kembali Istana Luosian namun Xiaolan menolak karena ia tak ingin melakukan hal tersebut Xiaolan dibuatnya menjadi pingsan dan hendak membawanya pergi namun tindakannya dihentikan oleh Melati tak ingin misinya gagal pelayan wanita tersebut menyandra salah satu murid Akademi mereka pun bertarung di sana dan hasilnya Melati tewas terbunuh oleh racun jarum yang dilempar oleh pelayan tersebut untung saja semua murid Akademi datang ke sana untuk menangkapnya namun nyawa Melati tak dapat diselamatkan lagi dan tewas di tempat hal itu membuat mereka sangat bersedih begitu juga dengan Yuqing yang menjadi murka kepadanya pelayan wanita itu berkata kalau ia mengetahui sebuah rahasia mengenai kematian Zhuyun dan Lingyu salah satu pelayan istana Luosian saat ini berada di Akademi Changsu dan Bai sedang menyembunyikannya mendengarkan hal tersebut Yuqing segera membawanya pergi ke Akademi Changsu singkat cerita Yinan pingsan di sebuah tempat dan dibawa oleh Yonggi untuk diselamatkan dan kini mereka tinggal di sebuah penginapan yang jauh dari Akademi saat ini Yinan tidak dapat mengingat apapun yang telah terjadi begitu juga dengan Yonggi yang tidak menceritakan mengenai apa yang sudah terjadi saat ini ia memilih diam agar Yinan tidak perlu berfikir mereka berduapun hidup senang di sana sambil berebut ayam goreng Yonggi memanfaatkan kesempatan itu untuk menciumnya yang membuat Yinan menjadi malu tidak tidak hanya itu Yinan yang sedang mandi secara tak sengaja Yonggi masuk ke dalam hal tersebut membuatnya menjadi sangat marah dan segera mengusirnya namun Yonggi bukannya keluar ia justru kembali mengintip yang membuat Yinan melemparkan gayung mandi ke hadapannya lalu setelah ia selesai mandi Yinan melihat sebuah pintu yang dikunci ia pun menanyakan isi dari dalam pintu tersebut dan kenapa harus dikunci Yonggi mencoba mengingatkannya untuk tak usah membuka pintu tersebut apapun yang terjadi di lain sisi pelayan wanita tadi dibawa menghadap ke bayi dan ia berkata kalau selama ini bayi telah menyembunyikan salah satu pelayan dari istana Luosian ke dalam Akademi Changsu sontak semua orang yang mendengarkannya menjadi sangat terkejut tak lama kemudian suasana menjadi kacau di saat Lingyu datang ke sana hal tersebut membuat bayi menjadi sangat ketakutan ternyata Lingyu saat ini berakting dengan mengatakan kalau ia bukanlah Lingyu melainkan Lingyi adik kandung dari Lingyu tidak hanya itu ia juga berkata di saat dulu Bunga pemimpin istana Luosian telah mengurungnya dan dijadikan bahan ancaman untuk Lingyu agar Lingyu kakaknya itu menuruti segala perintah dari Bunga saat peperangan kemarin bayi tak sengaja bertemu dengannya dan melepaskannya dari tahanan oleh karena itu bayi membawanya masuk ke dalam Akademi Changsu dan saat ini dirinya adalah adik dari Lingyu pelayan wanita tadi yang tahu kalau itu adalah Lingyu lalu segera menyerangnya namun tindakannya dihentikan oleh bayi dan meminta beberapa murid untuk segera membawanya pergi Lingyu yang saat ini menyamar menjadi Lingyi berkata untuk sebagai buktinya mereka boleh mengecek tubuhnya saat ini yang sekarang tidak memiliki tenaga dalam dan tidak memiliki ilmu bela diri apapun salah satu ketua sektor di sana mencoba mengeceknya dan ternyata memang benar Lingyi tidak memiliki tenaga dalam ataupun bela diri Bai yang merasa terselamatkan oleh akting Lingyu lalu membawanya naik ke atas mimbar sambil berkata kalau saat ini ia akan menikah dengan Lingyi dengan begitu tidak ada lagi orang yang akan mengusik keberadaannya saat ini karena tak dapat membuktikan apa-apa Yu King berkata kedatangannya saat ini ingin mencari keadilan untuk Melati yang dibunuh oleh pelayan wanita yang barusan ditangkap ia mau wanita tersebut dibunuh untuk membalaskan dendam atas kematian Melati Bai akan melakukan apapun yang dipinta oleh Yu King dan ia akan menghukum mati pelayan wanita tadi Singkatnya mereka berdua masuk ke dalam kamar Lingyu berkata ia sengaja menghapus semua tenaga dalamnya saat ini agar bisa menyelamatkan Bai apabila hal itu tidak ia lakukan maka tadi Bai pasti dalam masalah besar Bai sangat menyayangkan tindakan Lingyu karena tenaga dalamnya saat ini sudah tidak ada yang pastinya ia sudah seperti manusia normal pada umumnya Lingyu tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang terpenting saat ini Bai sudah berjanji mau menikahinya kita pun di bawah flashback sebelumnya yang ternyata orang yang menyuruh Lingyu untuk menghapus tenaga dalamnya saat ini adalah Tuan Zhang karena dengan hal tersebut Lingyu bisa menyelamatkan Bai suatu saat nanti giyok milik Tuan Zhang juga diberikan kepadanya untuk menghapus tenaga dalamnya saat ini di saat malam harinya Lingyu menghampiri pelayan wanita tadi dan tertawa atas penderitaannya saat ini Lingyu berkata saat ini ia sudah menjadi manusia normal yang tak memiliki kemampuan apa-apa dan ia tak bisa membunuhnya saat ini namun ia masih bisa menyiksanya dengan senjata petir milik pelayan wanita tersebut Lingyu akhirnya menyiksa pelayan itu dengan senjata petir tersebut di waktu bersamaan Xiaolan berlari masuk ke dalam goa Akademi Gunung namun ia justru diserang oleh Chang Mei yang dirasuki kekuatan jahat dari batu jiwa merah padam untung saja Yu King berhasil menyadarkannya hingga Xiaolan tidak tewas terbunuh setelah itu Xiaolan berkata alasan ia datang ke sana karena sebelumnya ia bermimpi kalau Tuan Zhang seperti kerasukan tidak hanya itu ia juga bermimpi kalau Chang Mei sedang minum teh di sebuah puncak namun anehnya gelas teh tersebut ada dua sedangkan Chang Mei sendirian ditambah lagi terdapat dua ekor ikan yang berada di dalam sebuah mangkuk mendengarkan hal tersebut Chang Mei memintanya untuk kembali ke asrama dan tak usah memikirkan hal seperti itu lagi sedangkan Yu King saat ini menjadi sadar kalau Xiaolan juga memiliki kemampuan sama seperti Paman Xiao yang bisa melihat masa depan dari dalam mimpi di lain sisi Yinan yang sebelumnya dilarang untuk membuka pintu yang dikunci oleh Yonggi saat ini ia membukanya karena penasaran sesaat ia bertemu kembali dengan wanita bercadar putih kalau kalian masih ingat di awal video part pertama dan kedua Mimin juga pernah menceritakan pertemuan mereka sebelumnya Yinan merasa heran siapa wanita tersebut dan kenapa selalu menampakkan dirinya wanita itu berkata kalau semuanya ini adalah mimpi dan Yinan harus segera sadar dari mimpinya ia juga berkata kalau Yinan berasal dari masa depan sekitar 60 tahun jaraknya yang kini kembali lagi ke masa lalu tak lama kemudian Yonggi datang ke sana dan memarahi tindakan Yinan yang tak mau mengikuti perkataannya untuk tak usah membuka pintu tersebut ia berkata apabila ingatan Yinan kembali maka mereka saat ini akan menjadi musuh karena batu jiwa merah padam yang seharusnya dihancurkan oleh Yonggi berada di tubuh Yinan setelah mengucapkan seperti itu Yonggi segera pergi dari sana singkatnya yinan terbangun dari pingsannya dan melihat siluman rubah yang kini tepat dihadapannya ternyata sedari tadi yang kita lihat yinan bersama Yonggi merupakan mimpi belaka yang sebenarnya terjadi saat ini ia diselamatkan oleh siluman lebah bukannya Yonggi sementara itu Yonggi kini masih belum sadarkan diri akibat batu jiwa merah padam yang sudah aktif kini kekuatan penjaga yang berada di dalam tubuhnya juga ikut aktif patua suku api di sana menjadi sangat senang karena kini Yonggi menjadi harapan mereka satu-satunya untuk menghancurkan batu jiwa merah padam di dalam mimpi Yonggi ia melihat satu persatu orang-orang yang merupakan pendahulunya menyerahkan hidup mereka untuk menstabilkan batu jiwa merah padam kini dirinya yang merupakan penerus penjaga suku api juga harus melakukan hal yang sama seperti pendahulunya lakukan dan seketika kekuatan penjaga di dalam tubuhnya langsung terbangun dan kini kekuatannya yang hilang sudah kembali lagi di lain sisi siluman lebah datang menemui bayi ia tahu kalau bayi adalah teman dekat yinan maka dari itu ia mengajaknya untuk bertemu dengan yinan yang saat ini sedang terluka mendengarkan hal tersebut mereka pun segera pergi dan bayi segera memberikan tenaga dalamnya buat yinan agar bisa sembuh setelah itu bayi meminta satu permohonan kepada siluman lebah kalau ia ingin menukar wajah dengannya untuk sementara waktu dan nanti apabila yinan terbangun yang ia lihat bukanlah bayi melainkan siluman lebah padahal yang sebenarnya adalah bayi hal itu ia lakukan supaya bisa lebih dekat dengan yinan terlihat bayi menghampiri yinan dan mengubah wajahnya seperti siluman lebah hal tersebut ia lakukan supaya yinan tidak menghindarinya lalu yinan berkata saat ini semua ingatannya sudah kembali dan sebenarnya ia berasal dari masa depan yang kembali ke masa lalu di masa depan Akademi Changsu sebenarnya sudah tidak ada lagi yang tersisa hanyalah Akademi Gunung Zhu yang memimpin seluruh perguruan bela diri di dunia di masa depan juga sudah berubah dan tidak ada lagi orang-orang yang merebut batu jiwa merah padam ditambah lagi orang-orang dari suku api di masa depan juga tidak ada sontak bayi sangat terkejut mendengarkannya karena apa yang selama ini ia perjuangkan untuk membuat Akademi Changsu menjadi yang terbaik ternyata sia-sia karena di masa depan Akademi Changsu sudah tidak ada setelah itu ia pun kembali dan bertemu dengan Lingyu mulai dari sinilah semangatnya untuk membuat Akademi Changsu menjadi yang terbaik menjadi memudar dan ia mulai berfikir untuk kembali ke jalan yang benar ia pun sudah tidak berniat mengejar batu jiwa merah padam lagi mendengarkan hal tersebut Lingyu menjadi keheranan kenapa bayi tiba-tiba berubah drastis seperti itu di lain sisi orang-orang suku api saat ini tinggal di sebuah pedalaman yang diselimuti salju yang sangat banyak yang ternyata hal tersebut berguna untuk mendinginkan tubuh mereka dari kekuatan api sesaat beberapa orang datang ke sana yang merupakan bandit yang hendak merampas seluruh harta dari suku api tak lama kemudian Yonggi datang ke sana dan menghajar semua pasukan bandit itu seorang diri semua orang yang melihatnya menjadi sangat senang karena kekuatan Yonggi saat ini sudah kembali namun anehnya disini sifat dan tingkah laku Yonggi juga ikut berubah seperti orang yang dingin dan tidak memiliki perasaan Sugiono yang melihat perubahan Yonggi menjadi sangat terkejut disana Yonggi mengetahui kalau Sugiono lah penyebab dirinya hampir dibunuh oleh Paman Wang karena di saat itu Sugiono berkata kalau dirinya bukanlah penerus penjaga suku api sontak hal itu membuat Sugiono ketakutan dan meminta maaf karena ia main asal bicara saja Yonggi tidak memarahinya melainkan meminta bantuannya saat ini untuk membersihkan namanya dari tuduhan pembunuhan Zuyun sebagai permintaan maafnya Sugiono siap melakukan perintahnya Singkat cerita mereka berdua kini berada di Akademi Gunung Zoo Sugiono menggunakan batu mimpi dan mencoba memperlihatkan kepada mereka semua masa lalu dari Yonggi terlihat Yonggi memang benar datang ke Akademi Changsu dan memaksa masuk untuk menemui Zuyun namun setibanya di Goa ia justru melihat Zuyun sudah tewas tak bernyawa lalu datang seseorang misterius yang membuatnya pingsan di sana dan mulai memfitnahnya saat dicek secara teliti ternyata orang tersebut bukanlah baik melainkan Chang Mei semua orang yang melihat itu menjadi sangat terkejut begitu juga dengan Chang Mei yang sebenarnya ia tak pernah melakukan hal tersebut demi untuk membuktikannya Sugiono juga melihat isi dari ingatan Chang Mei namun siapa sangka Chang Mei seketika dikendalikan oleh batu jiwa merah padam yang membuat Sugiono terlempar di sana Yu King dengan cepat meredakan lukanya tersebut dan membuat Chang Mei menjadi sadar tak ingin reputasi Gunung Zhu menjadi hancur Yu King akhirnya terpaksa berbohong kalau yang membunuh Zuyun adalah dirinya hal tersebut ia lakukan untuk membersihkan tuduhan yang menimpa Chang Mei saat ini karena ia tahu Chang Mei bukanlah pelakunya melainkan ada seseorang yang saat ini hendak memfitnahnya Yu King lalu mengubah dirinya menjadi Chang Mei Sontak mereka semua sangat terkejut dan mengira Yu King adalah pembunuhnya semua pemimpin sektor di sana merasa tidak terima dan harus menghukum mati Yu King Chang Mei lalu berinisiatif untuk mengakhiri hidupnya demi untuk menebus segala dosa yang telah diperbuat oleh Yu King kalau sebenarnya ia pun juga tahu bukan Yu King pelakunya namun sayang Yu King justru menggantikan posisi itu dan terbunuh di sana Sebelum ia tewas Yu King meminta kepada Chang Mei untuk menjaga Gunung Zhu dan mencari semua kebenaran mengenai kematian Zhu Yun dan setelah itu ia pun menghilang Singkat cerita Bai kembali ke Akademi Changsu dan sedang mempersiapkan acara pernikahannya dengan Ling Yu di sana ia mulai berpikir apa yang sudah ia lakukan selama ini adalah salah dan ia juga merasa menyesal telah membunuh Zhu Yun waktu itu dari arah belakang Yong Gi datang menghampirinya dengan sifat dan sikapnya yang telah berubah ia mengatakan kalau selama ini ia tahu pembunuhnya adalah Bai namun ia tidak mempermasalahkan hal tersebut selama namanya bersih kembali siapapun pembunuhnya ia tetap tidak peduli namun satu yang perlu Bai ingat Yong Gi yang dulu bukanlah Yong Gi yang sekarang kini kekuatannya sudah kembali dan tidak ada satupun orang yang bisa menghentikannya untuk menangkap Yinan karena misinya adalah menghancurkan batu jiwa merah padam yang berada di tubuh Yinan saat ini tentu saja Bai tidak setuju dengannya karena hal itu bisa membuat Yinan menjadi tewas namun Yong Gi tidak peduli karena yang terpenting saat ini adalah keselamatan suku api miliknya setelah Yong Gi pergi sesaat Ling Yu mendengarkan pembicaraan mereka dari luar di lain sisi Chang Mei meminta semua murid Gunung Zhu untuk menjaga akademi saat ini karena ia hendak bermeditasi agar bisa memulihkan lukanya supaya batu jiwa merah padam tidak lagi merasuki tubuhnya Mo Bu Fan lalu dipinta untuk memimpin akademi Gunung Zhu untuk sementara waktu selagi ia tidak berada di tempat senjata milik Xiaolan juga di upgrade oleh Chang Mei agar menjadi jauh lebih kuat supaya ia bisa membantu Mo Bu Fan menjaga akademi saat ini dan terlihat Chang Mei mulai membekukan dirinya sendiri di goa tersebut setelah itu Mo Bu Fan bersama murid lainnya mulai menggunakan ikat kepala putih dan hendak membanjatkan doa atas kematian Yu King namun Ling Yu datang ke sana dan memberikan surat undangan pernikahan dirinya dengan baik hal itu membuat Bambang menjadi sangat murka karena mereka saat ini sedang berduka sedangkan ia memberikan surat pernikahan pertengkaran pun terjadi di antara mereka sesaat Qin Tong datang ke sana untuk menghentikan pertengkaran mereka atas nama akademi Chang Su Qin Tong meminta maaf atas kejadian saat ini di lain sisi Bai yang masih menggunakan identitasnya sebagai siluman lebah meminta kepada Yinan agar tidak pergi dari tempat tersebut Yinan menjawab kalau ia harus pergi menemui Yonggi dan menyelesaikan semua masalah saat ini bersama kakaknya di sini Yinan masih belum tahu kalau Yonggi berencana membunuhnya Bai yang tak bisa berbuat apa-apa lalu meminta satu permohonan yaitu memeluknya Yinan mengabulkan permintaannya tersebut karena yang ia lihat saat ini bukanlah Bai melainkan siluman lebah dari kejauhan Ling Yu melihat semuanya itu dan menjadi sangat murka kepada Yinan ia lalu menemui Tuan Zhang dan mulai merencanakan sesuatu hal untuk menyingkirkan Yinan Tuan Zhang memberikan ia solusi yaitu dengan membantu Yonggi karena saat ini Yonggi telah mendapatkan kembali kekuatannya dan berniat membunuh Yinan dengan begitu Yinan akan dapat disingkirkan tinggal bagaimana nantinya mereka merebut batu jiwa merah padam dari tangan Yonggi di waktu bersamaan Xiao Lan berada di sekte Suan Yin sarjana mengatakan kalau ia tidak melihat paman Xiao saat ini Xiao Lan yang merasa khawatir lalu pergi ke kamar ayahnya namun tetap saja ia tidak menemukan keberadaan ayahnya sesaat terdengar suara rintihan orang meminta tolong saat mereka ikuti sumber suara tersebut berasal dari dalam perpustakaan tak lama kemudian portal dari tembok mimpi terbuka dan ada sesuatu barang yang menyerang mereka berdua untung saja burung api biru datang ke sana untuk membantu mereka sesaat mereka melihat Tang Shin yang berada di dalam portal tersebut di lain sisi Sugiyono sesaat sesaat mendapatkan surat dari seseorang yang memberitahukan keberadaan Yinan saat ini kembali ke mereka Tang Shin yang menangis mencoba menceritakan kejadian yang menimpannya saat ini kita pun dibawa flashback ke masa lalu di saat itu paman Xiao berhasil mengembalikan ingatan milik Tang Shin namun sesaat Tuan Zhang datang ke sana dan berhasil mengikat tangan paman Xiao faktanya disini Sugiyono ternyata bersekutu dengan Tuan Zhang dan selama ini ia berpura-pura bodoh agar mengelabuhi semua orang karena ia berniat mendapatkan batu jiwa merah padam bersama Tuan Zhang paman Xiao menjadi murka melihatnya yang ternyata selama ini ia sudah menipu banyak orang dengan aktingnya Tuan Zhang berkata siapapun yang terkena kekuatan hitam yang mengikat tangan mereka maka orang tersebut akan menjadi bonekanya yang bisa dikendalikan oleh Tuan Zhang paman Xiao lalu dikendalikan dan hendak membunuh Tang Shin tak ingin hal itu terjadi paman Xiao mencoba melawan dan mengerahkan semua kemampuannya ia pun berhasil melepas ikatan yang melekat di tangannya dan menyerang mereka berdua namun sayang serangannya ternyata mengenai tubuhnya sendiri dan paman Xiao sengaja melakukan hal tersebut karena ia memilih untuk mati daripada harus dikendalikan oleh mereka Xiao Lan menjadi sangat bersedih setelah mengetahui ayahnya telah tewas kini ia sangat dendam kepada Su Giono dan akan membalaskan dendam kematian ayahnya tersebut singkat cerita esok hari pun tiba Yinan sangat senang setelah melihat Yonggi kini menghampirinya namun tidak dengan siluman lebah yang langsung datang ke sana ia saat ini sudah tahu rencana Yonggi untuk membunuh Yinan di waktu bersamaan Bai yang saat ini hendak melangsungkan pernikahannya sesaat mendapatkan informasi dari siluman lebah kalau Yonggi saat ini berhasil menemukan keberadaan Yinan hal tersebut membuatnya seketika menjadi terkejut kini pernikahan Bai bersama Ling Yu mulai dilangsungkan yang dihadiri oleh semua sektor saat ini sesaat Ling Yu menyadari kalau Bai dihadapannya saat ini adalah sebuah bayangan saja hal tersebut membuatnya menjadi kecewa karena ia tahu tubuh Bai yang asli saat ini sudah pasti pergi untuk menyelamatkan Yinan sementara itu siluman lebah menjadi babak belur akibat dihajar oleh Yonggi tidak hanya itu Yonggi juga berhasil mencekik Yinan dan hendak membunuhnya untung saja Bai datang ke sana dan menghentikan semuanya itu Yonggi menjadi senang akan kehadirannya karena sejak dulu ia ingin sekali berduel dengan Bai pertarungan pun tak dapat terelakkan sementara itu Ling Yu yang kesal karena Bai telah meninggalkannya pas di acara pernikahan mereka lalu menusuk Bai di sana dan seketika bayangan tersebut langsung menghilang kembali ke mereka Bai akhirnya kalah melawan Yonggi dan terluka di sana Yinan yang melihat itu segera menghentikan pertarungan mereka agar semua orang selamat Yinan mau tidak mau menuruti kemauan Yonggi dan bersedia ikut bersamanya mereka berdua pun lalu pergi dari sana sementara Bai yang terluka pingsan di tempat singkat cerita Yinan berhasil dibawa ke suku api patua di sana hendak berbicara kepada Yonggi lalu mereka mengatakan Yonggi harus membunuh Yinan tiga hari lagi karena tiga hari lagi akan turun salju hal tersebut bertujuan karena di saat batu jiwa merah padam dihancurkan tubuh dari orang-orang suku api akan sedikit terbakar dengan adanya salju maka mereka bisa selamat Yonggi setuju dengan usul mereka saat ini lalu di malam harinya Yinan mencoba mendekati Yonggi dan bertanya kenapa ia bisa berubah seperti ini Yonggi menjawab kalau dirinya saat ini adalah Yonggi yang sesungguhnya karena kekuatan dan ingatan di masa lalu mengenai leluhurnya yang membuat ia kini menjadi seperti itu Yinan lalu menceritakan sebuah kisah mengenai masa lalu yang dimana ayahnya bernama Ding Darli dan ibunya bernama Wu Xin di saat itu ayah dan ibunya berusaha sekuat tenaga menyegel batu jiwa merah padam kalau kalian kalau kalian masih ingat adegan ini merupakan cerita dari drama The Legend of Zoo yang pernah Mimin bahas kalau kalian belum nonton nanti Mimin kasih linknya di deskripsi atau di kolom komentar oke lanjut setelah berhasil menyegel batu jiwa merah padam kini kedua orang tuanya sudah tiada di saat ia besar ia hanya menemukan sepucuk surat dari sang ibu dan memberikan sebuah jepit rambut setelah beberapa lama kemudian Tuan Zhang yang ternyata saat ini memegang batu jiwa merah padam ternyata Tuan Zhang hendak menghidupkan kembali seseorang yang wajahnya mirip dengan bunga yang sudah tewas akibat batu jiwa merah padam dan seketika wajah Tuan Zhang yang sebenarnya mulai terlihat yang ternyata Tuan Zhang adalah sahabat dekat ayah Yinan yaitu Ding Dali Yinan sekuat tenaga menghentikan Tuan Zhang untuk melakukan semuanya ini karena batu jiwa merah padam dapat menghancurkan dunia menggunakan jepit rambut pemberian pemberian dari ibunya ia pun membuat sebuah lima elemen yang berguna untuk menyegel batu jiwa merah padam dan seketika dan seketika sebuah portal mulai muncul sedangkan sudah tidak sudah tidak sudah tidak ada dan yang tersisa hanyalah gunung zoo yang damai dan tentram Yonggi tetap tidak peduli dan ia akan menghancurkan batu jiwa merah padam apapun yang terjadi keesokan harinya Bai dan Ling Yu bertengkar hebat Ling Yu sangat marah kepada Bai karena masih memikirkan jinan padahal mereka saat ini sudah menjadi suami istri sedangkan Bai juga ikut marah karena Ling Yu membunuh bayangannya waktu itu yang membuatnya kini gagal menyelamatkan jinan Bai sangat menyesal telah menikahinya dan mulai sekarang ia mau hidup terpisah bersama Ling Yu dan memutuskan untuk tidak menjadi suaminya lagi hal tersebut membuat Ling Yu menjadi sakit hati singkatnya Ling Yu hendak bunuh diri supaya Bai juga ikut tewas kalau kalian masih ingat Bai bersama Ling Yu saat ini terikat satu sama lain apabila Ling Yu tewas maka Bai juga akan tewas sementara itu Bai yang hendak pergi ditahan oleh Bambang ia meminta penjelasan kepadanya mengenai kematian Luqman saudaranya Bai meminta maaf atas semuanya itu dan ia juga menyesal telah membunuh Luqman namun apabila itu tidak ia lakukan maka mereka semua waktu itu pasti akan tewas sesaat Bai muntah darah dan menyadari kalau Ling Yu hendak bunuh diri namun ia tetap tidak peduli dan pergi dari sana untuk menyelamatkan Yinan sebelum semuanya terlambat terlihat pelayan milik Ling Yu datang ke sana dan segera mengobati lukanya karena melihat Ling Yu yang hendak bunuh diri setelah sadar Ling Yu menjadi sangat bersedih karena ia hampir saja mengakhiri hidupnya demi seorang pria berengsek di waktu bersamaan Bai yang terluka akhirnya tak mampu berjalan dan pingsan di sana untung saja siluman lebah melihatnya dan segera membantu Bai untuk segera dibawa pulang di lain sisi kita akan mengetahui sebuah kebenaran kalau selama ini semua insiden yang terjadi merupakan ulah dari Sugiono sedari awal ia sudah bekerjasama dengan Tuan Zhang dan ia juga yang meminta Tuan Zhang memilih Tang Xin karena ia tahu Tang Xin anak dari Nyonya Tang pemimpin sektor Suanyin setelah Tang Xin dibawa pulang Sugiono mulai memaksanya memakan sebuah pil yang dapat mengendalikan seseorang dan tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh Tang Xin akibat ia dipaksa memakan pil tersebut karena sedari awal Sugiono berniat menjadi pemimpin sektor Suanyin tidak hanya itu saat di perpustakaan kemarin ia tahu kalau Paman Wang juga berada di sana maka dari itu ia mengarang cerita bohong kalau Yonggi bukanlah penerus dari penjaga suku api dengan begitu Paman Wang yang mendengarkan hal tersebut berniat membunuh Yonggi lalu selama ini Sugiono juga yang selalu memberikan informasi apapun kepada Tuan Zhang menggunakan burung gagak hitam maka dari itu Tuan Zhang selalu mengetahui segala hal mengenai Gunung Zhu yang parahnya lagi ia juga memanipulasi isi dari masa lalu Yonggi dan mengubah yang seharusnya Bai membunuh Zhu Yun justru menjadi Chang Mei hal tersebut ia sengaja lakukan supaya bisa menjatuhkan Gunung Zhu dan selama ini ia selalu membantu Tuan Zhang karena ia ingin Tuan Zhang berbagi batu jiwa merah padam agar ia bisa mendapatkan kekuatan bela diri karena selama ini ia tidak memiliki tenaga dalam sama sekali yang membuatnya begitu lemah dan sering ditindas oleh orang lain tak lama kemudian datang burung gagak menghampiri mereka hal itu membuat mereka sangat terkejut ternyata Xiaolan bersama Tang Xin datang ke sana Xiaolan dengan penuh dendam langsung menyerang Sugiyono dengan membabi buta hal itu ia lakukan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya namun sayang Tang Xin berhasil dikalahkan oleh Tuan Zhang dan mengancam Xiaolan untuk berhenti apabila tidak Tang Xin akan dibunuh mau tidak mau Xiaolan berhenti menyerang Sugiyono namun apesnya ia juga berhasil dilumpuhkan oleh mereka di lain sisi Yonggi yang sedang tertidur dihampiri oleh Yinan di sana ia sangat berharap Yonggi bisa kembali seperti dulu lagi meskipun ia tahu Yonggi melakukan semuanya ini demi suku api miliknya namun apabila batu jiwa merah padam dihancurkan maka Yinan bisa dipastikan tak akan bisa kembali lagi ke masa depan tempat yang seharusnya ia berada Yonggi yang mendengarkan semua perkataannya seketika terbangun dan langsung pergi dari sana tak lama setelah itu Sugiyono datang menghampirinya sambil berkata kalau Tuan Zhang telah menyekap Xiaolan hal itu sengaja Sugiyono lakukan untuk menjebak Yinan agar mau ikut bersamanya sesampainya sesampainya di sana Yinan hendak melepaskan ikatan yang melekat di tangan Xiaolan namun Tuan Zhang datang ke sana dan berhasil mengikatnya dari sinilah Yinan akhirnya mengetahui kalau Sugiyono adalah pria bangsat yang memang sangat jahat Tuan Zhang lalu mencekik Xiaolan ia melakukan itu supaya Yinan menjadi marah apabila itu terjadi maka batu jiwa merah padam akan dengar sangat mudah untuk diambil Yinan menjadi sangat murka melihatnya karena emosinya itulah Tuan Zhang lalu menarik batu jiwa merah padam yang berada di tubuh Yinan setelah berhasil mendapatkan batu jiwa Tuan Zhang menjadi sangat senang karena ia akan menggunakannya untuk membangkitkan kembali kekasihnya yang sudah tewas sementara itu Yinan yang merasakan kesakitan saat ini berada di sebuah dimensi ia pun sangat kebingungan karena tiba-tiba berada di sebuah tempat antah berantah sesaat ia melihat seorang wanita yang ternyata itu ibunya ia pun berlari dan memeluk sang ibu perasaannya pun menjadi sangat senang setelah bisa melihat ibunya yang sudah lama tewas bertahun-tahun yang lalu namun ternyata semuanya itu adalah roh dari ibunya yang meminta Yinan harus tetap kuat dan mengambil batu jiwa merah padam tanpa batu jiwa ia tak akan bisa kembali ke masa depan di sini Yinan mulai berfikir untuk tidak jadi kembali ke masa depan ia berencana membantu Yonggi orang yang ia cintai dan memberikan batu jiwa tersebut agar kelak suku api bisa diselamatkan dan ia bisa hidup bahagia bersama Yonggi dan mulai sekarang ia sudah tak ingin kembali lagi ke masa depan kita pun dibawa kembali ke masa sekarang Ashi ternyata juga berada di sana dan melihat dari kejauhan kalau batu jiwa dapat menghidupkan orang yang sudah mati sedangkan Su Giono memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Tuan Zhang dan merebut batu jiwa merah padam Tidak hanya itu ia juga berencana membunuh Jinan dengan sebuah batu untung saja burung api biru datang tepat waktu dan menggagalkan niat jahatnya Jinan segera bangkit kembali dan menarik batu jiwa merah padam untuk masuk ke dalam tubuhnya ikatan di tangan Xiaolan mulai terlepas ia pun langsung membunuh Su Giono untuk membalaskan kematian ayahnya setelah itu ia mengajak Jinan untuk pergi bersamanya dengan Tang Xin namun Jinan menolak dan meminta mereka berdua untuk segera pergi menyelamatkan diri karena saat ini ia masih memiliki urusan yang lebih penting untuk diselesaikan sementara itu Tuan Zhang yang melarikan diri diserang oleh Asi dan menanyakan kebenaran mengenai batu jiwa merah padam yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati Tuan Zhang yang melihat Asi bertanya seperti itu mulai memanfaatkannya dan membenarkan semuanya itu mulai dari sinilah Asi terobsesi untuk mendapatkan batu jiwa merah padam dan berniat menghidupkan kembali Ho Ho wanita yang ia cintai singkat cerita malam hari pun tiba Yonggi dibawa oleh Asi untuk memperlihatkan mayat dari Sugiyono yang tewas terbunuh di sana Asi meminta Yonggi untuk tidak menghancurkan batu jiwa merah padam karena apabila itu dilakukan maka Yonggi akan ikut mati namun Yonggi menolaknya karena ia dilahirkan sebagai penerus penjaga suku api dan takdirnya harus menghancurkan batu jiwa demi kelangsungan hidup orang-orang suku api di lain sisi Lingyu saat ini ingin mengembalikan kekuatannya yang sudah ia hilangkan menggunakan batu giyok pemberian dari Tuan Zhang kemarin hal itu ia lakukan untuk membalaskan dendam kepada Bai yang sudah menyakitinya Bai akhirnya terbangun dari pingsan yang sudah ditunggu oleh siluman lebah di sana ia memberikan batu mimpi ingatan milik Yinan mereka pun melihat semua masa lalu dari Yinan yang selama ini Bai adalah orang yang selalu menyakitinya dan orang yang selalu ada untuk menghibur dan membantu Yinan adalah Yonggi mulai dari sinilah ia sadar dan merasa bersalah sebelum semuanya terlambat mereka harus segera memberikan batu mimpi tersebut kepada Yonggi supaya Yonggi bisa mengingat kembali masa lalu indah tersebut dengan begitu Yonggi tidak akan jadi menghancurkan batu jiwa merah padam yang berada di tubuh Yinan sementara itu Asi menghampiri Yinan dan memberikannya ayam goreng kesukaannya saat mereka sedang mengobrol Asi justru berencana ingin membunuhnya dari belakang hal itu disadari oleh Yinan dan segera menghindar tidak hanya itu ayam goreng tadi juga terdapat obat bius yang membuat Yinan merasa ngantuk dua orang disana membantu Asi untuk membunuh Yinan namun siapa sangka bius tadi justru merangsang batu jiwa merah padam dan seketika mereka semua mereka semua terlempar dari tenda Yinan menjadi tidak terkendali dan sangat marah kepada mereka hal itu membuatnya hilang kesadaran dan hendak membunuh Asi dari kejauhan Yonggi datang ke sana dan menghentikannya Yinan berkata kalau Asi ingin membunuhnya dan merebut batu jiwa merah padam untuk menghidupkan Hoho namun Asi menyangkal tuduhan tersebut dan berkata kalau Yinan sedang menggila dan mengamuk karena tidak ada yang percaya dengan ucapannya Yinan lalu menyerang mereka semua yang mengakibatkan orang-orang suku api merasakan kesakitan begitu juga dengan Yonggi Oleh karena itu Yonggi memintanya untuk berhenti dan akan mempercayai semua perkataannya agar orang-orang suku api tidak kesakitan lagi Yinan lalu berhenti dan lalu membawanya pergi ke sebuah tempat Ternyata ia membawanya kembali ke desa dengan harapan Yonggi bisa mengingat masa-masa indah mereka saat berada di sana saat ini ia akan memberikan batu jiwa untuk dihancurkan dan ia juga tidak berniat kembali ke masa depan ia ingin hidup bersama Yonggi di masa sekarang dan saat ini ia meminta satu permohonan yaitu Yinan mau Yonggi menjadi yang dulu lagi saat berada di desa itu apabila Yonggi melakukannya maka ia akan menuruti semua kemauannya lalu mereka bertemu dengan orang-orang desa yang masih tersisa melihat mereka berdua di sana orang-orang desa sangat senang bisa bertemu kembali dengannya namun di sini sikap Yonggi kepada mereka tetap dingin karena bagaimanapun juga ingatan mengenai masa lalunya telah hilang ditelan oleh kekuatan penjaga miliknya yang saat ini sudah bangkit saat malam hari mereka makan dan minum bersama Yonggi melarang Yinan untuk mabuk-mabukan karena ia takut apabila Yinan mabuk batu jiwa akan bangkit yang membuatnya menjadi menggila maka dari itu Yonggi menggantikan posisinya untuk meminum semua arak tersebut mereka semua pun berpesta dan mulai mabuk-mabukan terkecuali Yinan setelah itu Yinan pergi untuk mengambil beberapa arak lagi mulai dari sinilah orang-orang desa bercerita mengenai masa lalu Yonggi yang dimana di saat dulu Yonggi berserta Yinan merupakan sepasang insan yang sangat cocok satu persatu kenangan indah itu diceritakan oleh mereka kepada Yonggi yang membuat Yonggi sedikit demi sedikit bisa mengingatnya sementara Yinan yang sedang mengambil arak dihampiri oleh burung api biru di sana roh dari paman Siau keluar ia memintanya untuk menjaga Siaulan karena anaknya itu sudah tidak punya siapa-siapa lagi ia juga bercerita kalau Yonggi merupakan penerus penjaga suku api di saat kekuatannya kembali maka ingatan seribu tahun mengenai leluhur pendahulu yang menjadi penjaga suku api mulai merasuki ingatan Yonggi yang membuatnya seketika berubah tidak hanya itu apabila Yonggi berhasil menghancurkan batu jiwa merah padam maka Yonggi juga ikut tewas sontak Yinan sangat terkejut karena ia baru mengetahui semua kebenaran itu karena sedari awal ia hanya mengira kalau Yonggi ditugaskan untuk menghancurkan batu jiwa merah padam saja namun ternyata yang sebenarnya Yonggi juga akan ikut tewas Paman Siaw berkata itu merupakan takdirnya yang tak dapat diubah dan Yinan tak akan bisa mengubahnya setelah itu ia pun kembali menemui Yonggi yang sudah mabuk sambil bersedih ia terus saja menatapinya dan melihat Yonggi yang mengeluarkan air mata ia lalu membawanya masuk ke dalam kamar Yonggi berkata kalau selama ini ia sengaja bersifat jahat supaya Yinan tidak menjadi bersedih apabila ia tewas nantinya namun karena rahasia itu sudah terbongkar Yonggi lalu menyuruh Yinan untuk pergi dan ia tak akan menghancurkan batu jiwa merah padam demi kebaikan Yonggi Yinan pun hendak pergi dari sana namun ia seketika ditahan oleh Yonggi yang sesaat berubah fikiran karena ingatannya sudah kembali ia pun tak ingin berpisah darinya melihat Yonggi yang dulu telah kembali Yinan menjadi begitu sangat senang keesokan harinya Yonggi mengajak Yinan untuk pergi jauh dan melupakan semuanya mengenai batu jiwa merah padam dan orang-orang suku api namun Yinan tak ingin melakukan hal itu keselamatan orang-orang suku api adalah yang terpenting dan Yonggi harus menghancurkan batu jiwa merah padam secepatnya maka dari itu mereka berdua pun berencana akan kembali ke suku api dan hendak melakukan ritual penghancuran batu jiwa merah padam singkatnya mereka kini telah tiba di suku api dan orang-orang suku api sudah menunggu kedatangan mereka di bawah hujan salju ritual itu pun mulai dilakukan Yonggi segera menarik batu jiwa merah padam dan seketika orang-orang di sana mulai merasakan sakit di tubuh mereka tak lama kemudian Ling Yu datang ke sana dan menggagalkan ritual tersebut hal itu menyebabkan aura api di tubuh orang-orang suku api mulai keluar begitu juga dengan Yonggi yang mulai tak terkendali ia pun menarik tangan Jinan untuk menghisap darahnya supaya bisa meredakan aura api yang bergejolak di tubuhnya di waktu bersamaan bayi datang ke sana dan melemparkan batu mimpi dan seketika batu mimpi itu memperlihatkan masa-masa indah dan kenangan milik Yonggi beserta Jinan setelah melihat semuanya itu ingatan Yonggi 100% sudah kembali aura api di tubuhnya pun mulai menghilang setelah itu Jinan memintanya untuk segera menghancurkan batu jiwa sebelum semuanya terlambat sementara itu Bai sedang bertarung melawan Lingyu dan sesaat ia sangat terkejut karena melihat Lingyu mempelajari kekuatan ilmu bayangan darah Lingyu berkata ia melakukan itu untuk membalaskan dendamnya kepada Bai akhirnya batu jiwa merah padam berhasil dihancurkan dan Yonggi di sana secara perlahan mulai menghilang dari dunia burung ponik lalu datang ke sana dan membawa roh milik Yonggi Lingyu segera menyerang Jinan karena ia berniat membunuhnya Jinan yang terkena serangan itu seketika terlempar ke jurang tak ingin Jinan tewas Bai juga ikut melompat untuk menyelamatkannya Lingyu menjadi sakit hati melihat mereka berdua ia pun memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh orang-orang suku api terlihat Jinan berhasil diselamatkan oleh Bai lukanya juga disembuhkan karena terjatuh dari jurang sesaat Jinan menyadari kalau roh milik Yonggi dibawa oleh burung ponik ia pun berfikir masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Yonggi dan membuatnya hidup kembali saat sedang semangat-semangatnya tiba-tiba wajahnya terbakar akibat terkena sinar matahari melihat hal itu Bai segera menyembuhkan Jinan menggunakan ilmu bayangan darah hal tersebut sama seperti ia lakukan untuk menyembuhkan Tuan Zhang kemarin sontak Yingnan sangat terkejut karena Bai memiliki ilmu bayangan darah karena yang membunuh Zhuyun waktu itu adalah orang yang menggunakan ilmu tersebut Bai akhirnya mengaku segala perbuatannya dan memang benar dirinya yang membunuh Zhuyun saat ini ia sangat menyesal telah melakukan semuanya itu dan ia siap bertobat dan kembali ke jalan yang benar melihat Bai yang serius ingin bertobat Yinnan memberikannya semangat karena setiap manusia pasti memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu di lain sisi Ling Yu mulai berulah ia pun menggunakan baju milik Bai dan menggantikan posisi pemimpin Akademi Changsu Qin Tong sangat tidak setuju apabila Ling Yu menjadi pemimpin karena Bai saat ini belum diketahui apakah sudah mati atau belum namun Ling Yu tetap tidak peduli dikarenakan ia istri sah dari Bai maka ia akan memimpin Akademi Changsu ia pun memanggil ketiga murid di sana dan mulai menyerangnya menggunakan ilmu bayangan darah hal itu untuk membuktikan kalau ia layak menjadi pemimpin Qin Tong sangat murka kepadanya karena mempelajari jurus terlarang mereka berdua pun bertarung satu sama lain dan sesaat Qin Tong yang merasa tak mampu untuk melawannya segera pergi dari sana Ling Yu lalu keluar dan menunjukkan sebuah pelakat kepada semua murid dan memerintahkan mereka semua untuk segera menangkap Qin Tong terlihat Qin Tong mencoba melewati jembatan tali naga untuk ke Akademi Gunung Zoo namun pijakan tersebut dirusak oleh beberapa murid di sana hal itu membuatnya hampir terjatuh untung saja Bambang segera menyelamatkannya dan membawanya masuk ke dalam Akademi Gunung Zoo murid-murid sekaligus anak buah Ling Yu tidak dapat mengejarnya di lain sisi Bai bersama Yinan telah tiba di sekter Suan Yin Bai menunggu di luar sementara Yinan masuk ke dalam ia saat ini berencana masuk ke dalam tembok mimpi karena roh milik Yonggi dibawa masuk ke dalam sana oleh burung ponik mendengarkan hal itu Xiaolan juga hendak masuk ke sana karena ia juga ingin menyelamatkan ayahnya singkat cerita mereka telah masuk ke dalam tembok mimpi di sana mereka berdua berada di sebuah tempat seperti bar yang dijaga oleh kakek-kakek tua tanpa basa-basi Xiaolan mengutarakan maksud kedatangannya kakek tua di sana bisa membantu mewujudkan keinginannya itu namun ada satu syarat Xiaolan harus menyerahkan kemampuannya yang dapat melihat masa depan dari dalam mimpi tanpa berfikir panjang Xiaolan menyetujuinya dan ia pun meminum sebuah ramuan dan seketika kemampuannya diambil oleh kakek tua di sana setelah itu si kakek tua berkata ayahnya nanti akan hidup kembali dan meminta Xiaolan untuk menunggu setelah itu kini Ying Nan yang juga ingin menghidupkan Yonggi kembali si kakek tak bisa membantunya karena Ying Nan tak memenuhi syarat ia pun terus memohon agar dibantu sama seperti Xiaolan tadi akhirnya si kakek berkata kalau ia tahu Yin Nan berasal dari masa depan apabila ingin menghidupkan orang yang sudah mati Yin Nan harus menukar masa umurnya dan akan lebih terlihat tua nantinya hal tersebut disetujui oleh Yin Nan dan akan melakukan apapun ia pun meminum sebuah ramuan di sana dan setelah itu sebuah portal terbuka setelah ia masuk tubuh Yonggi berada di sana si kakek berpesan Yin Nan harus bisa membuat jantung Yonggi berdetak kembali ia pun segera menciumnya dengan harapan jantung milik Yonggi bisa berdetak dan kembali hidup singkatnya mereka pun keluar dari tembok mimpi dan berhasil membawa tubuh Yonggi yang saat ini masih koma di lain tempat Asi sesaat mendapatkan surat dari Xiaolan kalau Yonggi berhasil dihidupkan kembali oleh Yin Nan hal itu membuatnya menjadi senang dan hendak memberitahukan kepada orang lain namun sayang Tuan Zhang seketika berada di sana dan langsung mencekiknya ia pun bertanya mengenai kebenaran mengenai Yonggi yang dihidupkan kembali oleh Yin Nan hal tersebut dibenarkan oleh Asi mengetahui hal tersebut Tuan Zhang yang sebelumnya sudah frustasi karena batu jiwa merah padam telah dihancurkan kini bersemangat kembali karena ia curiga Yin Nan menghidupkan Yonggi menggunakan batu jiwa merah padam Asi yang masih ingin menghidupkan Ho Ho akhirnya mau bekerja sama dengannya untuk merebut batu jiwa merah padam setelah itu Tuan Zhang bertemu dengan Ling Yu di sana mereka telah membuat kedua pemimpin sekte menjadi budak mereka kita kita pun di bawah flashback sebelumnya dan terlihat kedua pemimpin sektor itu menghampiri Ling Yu dan tidak setuju kalau ia menjadi pemimpin Akademi Changsu dari arah belakang Tuan Zhang segera melumpuhkan mereka dan menjadikannya sebagai boneka darah dan saat ini kedua orang itu berada di bawah kendali Tuan Zhang setelah itu Ling Yu mulai melakukan ritual untuk mengumpulkan lima elemen roh yang bertujuan untuk memanggil kembali batu jiwa merah padam namun siapa sangka Tuan Zhang seketika menyerangnya dari belakang dan merebut kelima elemen roh tersebut di lain sisi bayi sangat terkejut setelah melihat rambut Yinan yang saat ini telah memuti Yinan berkata kalau ia menukar masa umurnya untuk bisa menghidupkan Yonggi kembali tak lama kemudian Siluman Lebah datang ke sana dan sama terkejutnya seperti Bai setelah melihat penampilan Yinan telah berubah sesaat ia berkata kalau Ling Yu saat ini telah memimpin Akademi Changsu dan membuat keonaran mendengarkan hal itu Bai segera kembali ke Akademi untuk menghentikan Ling Yu sesampainya mereka di sana mereka berdua dihadang oleh para murid yang menjaga gerbang Akademi Changsu karena kesal Bai segera melumpuhkan mereka semua Kin Tong lalu datang menghampiri mereka sambil berkata Akademi Changsu saat ini telah berubah dan mereka harus segera pergi ke Akademi Gunung Zu di lain sisi Yonggi akhirnya telah bangun dan mencari keberadaan Yinan Asi yang melihatnya turut menjadi senang atas kembalinya Yonggi dan ia akan membawanya untuk bertemu dengan Yinan namun siapa sangka saat berada di tengah perjalanan Yonggi di jebak oleh Asi yang sudah bekerja sama dengan Tuan Zhang kini Yonggi akan menjadi umpan agar Yinan datang ke sana setelah itu orang-orang suku api yang sudah sembuh akan pergi mencari tempat tinggal yang baru Asi yang berada di sana berkata kalau Yonggi pergi sebentar dan akan menyusul mereka nantinya orang-orang suku api lalu memulai perjalanan kita berjalan tak lama kemudian datang salah satu orang yang memberitahukan kalau Yonggi diculik oleh Tuan Zhang sontak mereka semua sangat terkejut dan merasa khawatir di Akademi Gunung Zhu saat ini mereka semua akan bersatu dan bekerja sama untuk melawan Lingyu dan menghentikan semua kejahatannya sesaat Yinan mendapatkan informasi dari siluman lebah kalau Yonggi diculik oleh Tuan Zhang dan ia harus segera pergi ke sana mereka semua menyadari kalau itu hanyalah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Tuan Zhang namun Yinan tidak peduli meskipun itu adalah jebakan namun ia harus tetap menyelamatkan Yonggi kembali ke mereka Tuan Zhang kini mengendalikan Yonggi dan membuatnya agar bunuh diri untung saja Yinan datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya Tuan Zhang yang licik mengendalikan Yonggi untuk menyerang Yinan sesaat Yinan menyadari lonceng pengendali tersebut dan segera menghancurkannya dari tangan Tuan Zhang Tuan Zhang yang merasa terdesak lalu mengeluarkan beberapa orang suku api yang sudah ia sandera apabila Yinan tidak menyerahkan batu jiwa merah padam maka semua orang itu akan dibunuh Yinan mau tidak mau akhirnya menunjukkan kondisi fisiknya saat ini yang membuat semua orang terkejut ia berkata bukan batu jiwa merah padam yang menghidupkan Yonggi melainkan ia menukarkan masa umurnya dan batu jiwa sudah dihancurkan kemarin Yonggi lalu memeluknya karena merasa bersalah akibat menolongnya kini Yinan seperti itu Tuan Zhang seketika menjadi seperti orang gila karena tidak mendapatkan batu jiwa tersebut ia pun menggunakan kelima elemen roh untuk memanggil batu jiwa secara paksa di waktu bersamaan di gunung Zu mereka semua berusaha untuk membuat Chang Mei sadar kembali ternyata oh ternyata serpihan batu jiwa merah padam berada di tubuh Chang Mei yang saat ini hendak keluar karena kelima elemen roh telah memanggil mereka semua pun segera menghentikan batu jiwa tersebut namun sayang batu jiwa tetap keluar dari sana dan pada akhirnya Tuan Zhang berhasil mendapatkannya ia pun segera membuka portal masa depan dan hendak kembali ke dunia aslinya Asi menahannya dan meminta untuk menghidupkan kembali Hoho Tuan Zhang yang tidak peduli tetap pergi dari sana dan membunuh semua orang suku api yang sudah ia sandera kini Tuan Zhang telah kembali ke masa depan dengan batu jiwa tersebut dan ia saat ini akan menghidupkan kembali kekasihnya namun siapa sangka si luman lebah sudah lebih dulu berada di sana ternyata portal masa depan yang dimasuki oleh Tuan Zhang merupakan yang palsu yang sudah direkayasa oleh si luman lebah sebelumnya dan sebenarnya mereka saat ini tidak benar-benar pergi ke masa depan melainkan tetap berada di waktu yang sama ternyata semuanya itu sudah direncanakan oleh Yinan dan mereka semua yang hendak menjebak Tuan Zhang tanpa basa-basi si luman lebah langsung menyerangnya yang membuat Tuan Zhang tewas di tempat kembali ke Yonggi dirinya saat ini merasa bersedih karena beberapa orang suku api telah tewas ia pun mengubur mereka semua di sana terlihat Asi sangat marah kepada Yonggi karena tidak membantunya merebut batu jiwa merah padam karena dengan batu tersebut ia pastinya akan bisa menghidupkan Hoho kembali karena cintanya kepada Hoho yang membuatnya membenci Yonggi dan pergi dari sana tak lama kemudian bayi datang ke sana dan mengajak mereka semua untuk menghentikan permasalahan saat ini Yonggi berkata kalau mereka harus segera mengambil batu jiwa merah padam dan segera mengalahkan Lingyu di lain sisi Lingyu saat ini sudah murka dan hendak memanggil kelima elemen roh yang saat ini terpisah menggunakan ilmu bayangan darah ia pun memanggil kelima elemen tersebut dan terlihat satu persatu elemen itu melayang ke udara dan menyerang para penduduk hingga tewas hal tersebut sengaja dilakukan oleh Lingyu dengan tujuan untuk mengisi kembali kekuatan dari kelima elemen roh singkat cerita Lingyu berhasil mengumpulkannya dan membuat sebuah portal di pintu masuk Akademi Changsu dengan kekuatan jahatnya dan besok Lingyu berencana menyerang Akademi Gunung Zhu dan menghancurkannya di lain sisi Yinan dan yang lainnya menghampiri siluman lebah dan mengambil batu jiwa tersebut sesaat batu mimpi datang ke mereka yang ternyata batu mimpi itu berisikan video dari seluruh murid Akademi Gunung Zhu yang berkata kalau esok hari Lingyu akan menyerang dan saat ini Lingyu telah menyerap kekuatan dari kelima elemen yang pastinya ia jauh lebih kuat mereka meminta bantuan Yinan bersama batu jiwa merah padam untuk melawan Lingyu karena hanya dirinya yang bisa diandalkan saat ini yinan berencana memasukkan kembali batu jiwa merah padam ke dalam tubuhnya hal itu bertujuan agar ia mendapatkan sebuah kekuatan untuk melawan Lingyu siluman lebah tidak setuju akan hal tersebut karena akan membahayakan nyawanya namun Yinan tidak peduli selama bisa menghentikan semua permasalahan saat ini ia siap mengorbankan nyawanya Bai bersama Yonggi juga tak dapat melarangnya untuk melakukan semuanya itu dan mereka berharap setelah semua masalah ini selesai Yinan akan tetap selamat sebelum semuanya itu terjadi Yonggi mengutarakan isi hatinya dan ingin menikah dengannya Yinan yang mendengarkan hal itu tentu saja setuju dan mau menikah dengan Yonggi Bai disana hanya bisa melihat dan mengikhlaskan Yinan menikah dengan Yonggi setelah itu Yinan bersiap-siap dengan gaun pengantinnya Bai datang menghampiri dan memberikan sebuah pewarna rambut agar rambutnya yang kini memutih bisa terlihat hitam kembali untuk sementara waktu Yinan menerima hadiah tersebut dan akan segera memakainya lalu di saat malam hari pernikahan di antara mereka berdua pun mulai diadakan seperti biasa tanpa penghulu tanpa saksi tanpa didampingi orang tua mereka bisa menikah dibawah sinar bulan purnama dan mengikat janji setia hidup mati bersama setelah selesai menikah Yonggi membantunya untuk memasukkan kembali batu jiwa merah padam ke dalam tubuh Yinan dan setelah itu mereka pun berciuman keesokan harinya Yonggi Yinan Bai dan siluman lebah mulai bersiap dan berangkat menuju ke Akademi Gunung Zoo mereka kini akan berperang melawan Lingyu beserta anak buahnya siapapun yang menang nantinya kelak akan mengubah masa depan sesampainya mereka di gerbang pintu masuk Akademi Gunung Zoo ternyata pasukan Akademi Changsu telah menunggu kedatangan mereka pertarungan sengit pun tak dapat terelakkan sesaat Xiaolan datang membantu mereka bertarung setelah berhasil mengalahkan musuh mereka pun masuk ke dalam portal di sana namun anehnya portal itu tidak membawa mereka masuk ke dalam Akademi Gunung Zoo melainkan membawa mereka ke suatu tempat yang tak dikenal dan tiba-tiba sebuah portal terbuka di langit yang berisikan ribuan pedang yang menyerang mereka semua tidak hanya itu pedang tersebut juga membentuk sebuah naga yang menyerang secara membabi buta tak lama kemudian Yonggi Bai beserta Xiaolan tidak sadarkan diri dan menyisakan Yinan sendirian ternyata semuanya itu ulah dari Lingyu yang sengaja menjebak mereka dan kini Yonggi Bai beserta Xiaolan masuk ke dalam mimpi mereka apabila tidak disadarkan dalam waktu cepat maka mereka bertiga akan tewas Yinan yang masih sadar saat ini menggunakan batu jiwa untuk memasuki mimpi Yonggi di sana Yonggi berada di dalam masa lalunya saat berada di desa ia pun sangat bersedih saat bertemu dengan sang ibu yang kini telah meninggal untung saja Yinan berhasil menyadarkannya dan tidak larut akan kesedihan itu lalu setelah itu Yinan memasuki mimpi milik Bai di sana Bai juga merasa kebingungan karena melihat Yinan yang meminta Bai untuk menikahinya tentu saja Bai tidak akan melakukan hal tersebut karena ia tahu Yinan sudah menikah dengan Yonggi karena ia tahu semuanya ini hanyalah sebuah mimpi ia pun membunuh Yinan palsu tersebut tak lama kemudian Yinan yang asli datang ke sana dan membawanya keluar dari mimpi tersebut setelah semuanya sadar kini mereka membantu menyadarkan Xiaolan namun sayang di mimpi milik Xiaolan ia bertemu dengan kedua orang tuanya yang membuat ia lupa kalau itu adalah dimensi mimpi hal tersebut membuat Xiaolan sulit untuk sadar sementara itu Akademi Gunung Zhu saat ini sedang bertarung melawan Akademi Changsu yang telah diperbudak oleh Ling Yu kembali ke mereka karena Xiaolan sudah terlarut akan mimpinya mereka semua pun tak mampu untuk menyadarkannya kembali dari arah atas semua pedang kini mengarah ke Xiaolan hal itu dilakukan oleh Ling Yu untuk membunuhnya namun siapa sangka Paman Xiao ayahnya itu datang ke sana alhasil Paman Xiao yang terkena tusukan pedang tersebut akibat melindungi Xiaolan saat sedang sekarat ia berhasil melenyapkan semua pedang di langit dan membuat Xiaolan kembali sadar melihat ayahnya sedang sekarat Xiaolan sangat bersedih karena ia sudah menukar kemampuan di kedua matanya untuk bisa menghidupkan kembali sang ayah namun di saat ayahnya sudah hidup kembali kini justru hendak tewas akibat melindunginya sang ayah memberikannya sebuah panah legendaris yang merupakan senjata mematikan yang dapat memanah dari jarak 100 mil dan setelah itu Paman Xiao tewas di sana tak ingin larut akan kesedihan mereka berempat berhasil tiba di Akademi Changsu dan berhadapan dengan Lingyu bermodalkan kekuatan dari kelima elemen Lingyu percaya diri akan mampu mengalahkan mereka semua dan pertarungan sengit pun tak dapat terelakkan sementara itu Akademi Gunung Zhu berhasil mengalahkan semua pasukan Akademi Changsu kembali ke mereka dan benar saja Lingyu berhasil membuat Yonggi Yinan beserta Bai terpojok karena kekuatannya yang besar saat ini Bai lalu menggunakan tubuh palsunya untuk melukai Lingyu hal itu berhasil ia lakukan namun sayang Lingyu juga berhasil melukai wajahnya terlihat luka yang diterima oleh Lingyu kini bisa sembuh kembali akibat ilmu bayangan darah yang ia miliki saat ini Yinan yang telah menyerap kekuatan batu jiwa merah padam langsung menyerangnya di sana di dalam pertarungan itu Lingyu berhasil menarik batu jiwa merah padam di dalam tubuh Yinan Yonggi Bai beserta Xiaolan bahkan tak mampu untuk menghentikan mereka berdua batu jiwa yang ditarik secara paksa kini membuat dunia seperti mau hancur hal tersebut dirasakan oleh semua orang terutama Chang Mei yang kini telah bangun apabila mereka tidak cepat menghentikannya maka kehancuran dunia tak dapat terelakkan lagi sesaat Chang Mei mencoba menahan sebuah gunung yang hendak hancur akibat batu jiwa merah padam kembali ke mereka akhirnya batu jiwa itu meledak yang membuat Lingyu terpental di sana Lingyu yang sekarat akhirnya tewas di pelukan Bai yang mencoba menghampirinya sedangkan Jinan saat ini termakan kekuatan jahat yang berada di batu jiwa tersebut ia pun tak dapat mengendalikannya dan seketika bulan purnama berubah menjadi merah dan rambutnya kembali memutih sesaat Jinan tersadar di sebuah dimensi dan bertemu dengan seorang wanita bercadar yang selalu menemuinya wanita itu berkata kalau semua kejadian saat ini sudah pernah terjadi di masa lalu bisa disimpulkan Jinan sudah melewati semua kejadian saat ini sekitar tiga kali dan terus saja mengulangnya dan endingnya Jinan selalu dirasuki batu jiwa merah padam dan membunuh semua orang Jinan menjadi merasa penasaran maksud perkataan wanita itu lalu wanita itu pun menunjukkan wajah aslinya yang ternyata ia adalah Jinan dari masa depan wanita itu berkata apabila Jinan tidak mau kejadian saat ini akan terulang kembali Jinan harus merelakan dirinya tewas terbunuh dengan begitu di masa depan ia tidak akan kembali lagi ke masa lalu karena selama ini Jinan terus melakukan hal tersebut akhirnya ia pun tersadar kembali dan yang harus ia lakukan saat ini menyelamatkan semua orang dengan mengorbankan nyawanya sehingga cerita esok hari pun tiba Bai kini menyerahkan pelakat pemimpin Akademi Changsu kepada Chang Mei dan ia tidak ingin lagi berada di Akademi Changsu setelah itu Bai pergi dari sana untuk memulai hidup yang baru ternyata saat ini ia pergi ke tembok mimpi dan ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk berada di sana karena hidup di dunia tidak akan membuatnya menjadi tenang di Akademi Gunung Zu saat ini Chang Mei mengangkat Xiaolan beserta kedua murid lainnya untuk dijadikan murid penjaga Akademi Gunung Zu mereka pun diberikan sebuah pedang legendaris yang berasal dari kelima elemen Chang Mei percaya kepada mereka bertiga untuk menjaga Gunung Zu nantinya karena mereka merupakan generasi penerus Akademi Gunung Zu di lain sisi Yonggi saat ini sedang berbicara dengan Yinan yang hidup di dalam batu jiwa merah padam mereka pun kini beda alam yang membuat Yonggi beserta Yinan sangat bersedih tak ingin Larut akan kesedihan Yonggi pergi ke sekte Suan Yin dan berencana masuk ke dalam tembok mimpi untuk bertemu dengan kakek tua di sana barangkali ia bisa mengorbankan sesuatu hal agar bisa tetap bersama Yinan terlihat Bai bertemu dengan kakek tua penjaga tembok mimpi di sana Bai meminta untuk tinggal di sana kakek tua itu menawarkan sesuatu hal yaitu menggantikan posisinya untuk menjaga tempat tersebut dengan begitu Bai memiliki kemampuan untuk mengabulkan segala permohonan orang-orang yang masuk ke dalam tembok mimpi Bai menyetujuinya dan mulai meminum ramuan di sana dan setelah itu Yonggi yang masuk ke dalam tembok mimpi sangat terkejut karena orang yang ia temui saat ini adalah Bai ia pun meminta cara kepada Bai agar ia bisa tetap berdampingan dengan Yinan Bai mengabulkan permintaannya dan memberikan sebuah ramuan di sana tak lama kemudian Yonggi kembali ke goa Gunung Zoo disaksikan oleh semua orang di sana Yonggi mulai meminum ramuan tersebut dan masuk ke dalam batu jiwa untuk bisa bertemu dengan Yinan dan hidup di dalam batu jiwa merah padam singkat cerita singkat cerita berpuluh tahun kemudian kini bar tempat yang dijaga oleh Bai telah mengalami perubahan dan ia tetap masih terlihat muda karena telah meminum ramuan dari si kakek tua waktu itu hidupnya kini dihabiskan untuk menjaga bar tersebut ternyata oh ternyata semua cerita dari part pertama hingga sekarang yang kita tonton saat ini merupakan kisah cerita hidup dari Yinan yang ditulis oleh Bai ke dalam sebuah buku dan selama ini selalu saja ada rengkarnasi Yinan yang datang ke sana untuk mengubah masa lalunya dan hal tersebut terus berulang tanpa henti dan akhirnya saat ini kisah itu telah terhenti semenjak Yinan mengorbankan dirinya dan yang masih hidup ataupun saksi dari kisah cerita itu hanyalah Bai yang kini masih ada dan film The Legend of Zoo season 2 pun selesai oke terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh film taik taik ya nah ya 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 kan ya 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 personas